Siapa kamu? Lin Ming menatap wanita misterius itu. Setelah merobek jilbabnya dengan tombak naga hitam, dia bisa mengkonfirmasi dugaannya selama ini. Penampilannya hampir merupakan salinan persis dari Sheng Mei, dan itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Wanita ini memiliki hubungan yang tidak diketahui dengan Sheng Mei. Apakah Sheng Mei juga seseorang dari ras dewa? Saat pemikiran ini terlintas di benak Lin Ming, ia langsung berpikir itu tidak mungkin. Dalam kesannya, Sheng Mei mengolah esensi roh serta metode kultivasi para spiritas. Jika dia adalah seseorang dari ras dewa, dia akan memupuk kekuatan keilahian. Ini akan membuatnya lebih kuat. Wanita misterius itu memandang Lin Ming dan samar-samar tersenyum. Kamu bertanya siapa aku? Apakah ada artinya? Kamu dan aku terbagi oleh sungai waktu yang tak ada habisnya, kami tidak pernah melintasi jalan. Ketika wanita itu berbicara, dia berbalik untuk pergi. Tetapi pada saat ini, Lin Ming berkata, aku telah melihat seorang wanita. Penampilannya persis sama dengan penampilan kamu. Dan, dia adalah seseorang dari zaman aku. Kata-kata Lin Ming menyebabkan wanita itu berhenti. Dia berbalik dan menatap Lin Ming dengan terkejut. Apakah begitu? Suara wanita itu ringan dan lapang, tanpa ada tanda-tanda apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Dia menginjak angin dan menghilang ke dunia cermin tanpa batas, melebur ke dunia dan menghilang tanpa jejak. Lin Ming menyaksikan wanita misterius itu pergi. Untuk waktu yang lama dia tetap diam. Penampilan wanita misterius itu adalah misteri yang tertinggal di hati Lin Ming. Kehidupan Seng Mei, apa yang telah dia lalui? Lin Ming ingat bahwa setelah ia selesai berkultivasi di Medan Perang Galaksi Kuno dari Akasik Dream Universe, ia bertemu dengan Kaisar Jiwa, dan kemudian setelah itu ia bertemu dengan Seng Mei. Seng Mei bertanya kepadanya apakah dia bersedia meninggalkan kemanusiaan dan pergi sendirian dengannya, pergi ke tempat yang jauh selama 100 juta tahun. Pada saat itu, Seng Mei tampaknya memiliki hal-hal yang tidak bisa dia berbaring. Karena itu, dia memilih untuk menolaknya. Sekarang, di tanah terlarang Asura ini, Lin Ming mengingat semua kata yang dikatakan Seng Mei kepadanya dan memiliki berbagai pemikiran di dalam hatinya. Semua ide rumit ini berkumpul, dan Lin Ming tidak tahu di mana kebenaran berada. Adapun Seng Mei, dia tidak tahu kapan mereka akan dapat bertemu berikutnya, atau apakah dia akan bisa menanyakan semua pertanyaan yang dia miliki. Lin Ming, kamu baik-baik saja. Di luar cermin es dingin, di Wuhan dan yang lainnya bergegas mendekat, mereka semua tidak dapat menenangkan suasana hati mereka. Secara khusus, Dewa Ras Seniman bela diri mereka mengerti bahwa Ras Dewa Primal benar-benar mengambil harta karun kali ini. Lin Ming mengambil orang-orang kudus sebagai musuhnya. Penampilannya telah membawa belokan yang sangat menguntungkan bagi Ras Dewa. Serangan tombak terakhir itu, apakah ada nama? Tanya Smokeyeles. Sebelum serangan terakhir itu, dia berpikir Lin Ming kemungkinan akan kalah. Tetapi dalam pertarungan terakhir, pertarungan itu tiba-tiba mengalami pembalikan. Serangan tombak itu sungguh menakjubkan. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, dia merasakan sesuatu. Dia melihat ke langit. Dalam langit dunia cermin, bola mengambang cahaya jatuh ke arah Lin Ming. Untuk sesaat, semua orang menahan nafas. Mereka tahu bahwa bola cahaya ini adalah hadiah Lin Ming. Orang-orang tidak tahu apa hadiah ini, tetapi mereka bisa merasakan aura mengerikan dari seorang kaisar sejati yang berguling dari sana. Seolah-olah nilai harta ini sudah melampaui tingkat dewa sejati. Mungkinkah ini senjata pamungkas yang digunakan oleh Asura Roadmaster? Semua orang berpikir, mata mereka sungguh-sungguh dan ingin tahu. Meskipun ini adalah harta Lin Ming dan tidak terlalu berhubungan dengan mereka, mereka semua masih senang dengan kesempatan untuk dapat mengalami objek ilahi seperti itu. Bola cahaya perlahan jatuh ke telapak tangan Lin Ming, secara bertahap terwujud menjadi kenyataan. Semua orang melihat dari dekat. Yang mereka lihat adalah bahwa ruang di telapak tangan Lin Ming tampaknya telah runtuh. Energi tak terbatas melilit telapak tangan Lin Ming, seolah-olah dia memegang alam semesta dalam genggamannya. Dan di tengah-tengah alam semesta ini adalah pusaran hitam yang menyedot semua cahaya serta mengisolasi indera semua orang. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, Lin Ming memiliki perasaan samar tentang apa itu energi di telapak tangannya menyebabkan dia merasakan pemanggilan dari hukum. Jika dikatakan bahwa dia menggenggam semesta di telapak tangannya, itu tidak salah. Namun ini bukan alam semesta biasa, tetapi alam semesta batin yang dibuat sendiri. Yang terkandung di dalamnya adalah aura yang melekat pada hukum, ini adalah hukum keberadaan. Itu seperti kehidupan yang tak terhitung jumlahnya yang lahir dan kemudian padam di alam semesta ini, kehidupan dan kematian berputar-putar. Dalam sekejap, semua aura hukum bertemu. Lin Ming akhirnya menyadari bahwa kebenaran adalah objek di telapak tangannya adalah setetes darah. Ini adalah setetes darah seorang kaisar besar. Itu memancarkan aura yang tak ada habisnya, melayang naik turun seperti bintang. Di dalamnya ada makna mendalam hukum kehidupan dan kematian serta kehendak kaisar yang mengerikan. Aura setetes darah ini sangat akrab bagi Lin Ming. Dan, keakraban ini menyebabkan pikirannya bergetar. Di Akasik Dream Universe, dari halaman emas yang diperoleh Lin Ming, aura di dalam halaman itu persis sama dengan yang keluar dari setetes darah ini. Jika dia tidak salah, maka setetes darah ini ditinggalkan oleh pencipta Kitab Suci. Ini bukan darah Asura, tetapi darah dari pencipta Kitab Suci. Ini membuat Lin Ming sangat terkejut. Mengapa darah dari pencipta Kitab Suci ditinggalkan di tanah terlarang Asura Roadmaster? Lin Ming tidak bisa tidak mengingat pertempuran besar yang telah dia saksikan di medan perang galaksi kuno antara Asura Roadmaster dan pencipta Kitab Suci. Dalam pertempuran itu, pencipta Kitab Suci telah terluka oleh Asura Roadmaster. Kitab Suci telah hancur dan dia telah kehilangan banyak darah ilahi. Mungkinkah Asura Roadmaster mengumpulkan darah ilahi dari pencipta Kitab Suci dan menyegelnya di tanah terlarangnya sendiri sehingga penggantinya dapat mengambilnya sebagai kesempatan keberuntungan mereka? Lin Ming menatap setetes darah ini. Ini bukan setetes darah biasa, tetapi esensi membeku dari sejumlah besar darah. Setelah sepuluh miliar tahun, tidak hanya energi esensi di dalamnya tidak berkurang, tetapi karena hukum kehidupan dan kematian, itu sebenarnya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, seperti anggur tua. Semakin banyak waktu berlalu, semakin berharga jadinya. Aku sudah menyerap darah Asura. Jika aku menyerap setetes darah dari pencipta Kitab Suci, apa yang akan terjadi kemudian? Lin Ming ragu sejenak, setetes darah jatuh ke telapak tangannya dan meleleh ke dalam tubuhnya tanpa riak sedikitpun. Dia berencana untuk menyerap hidup dan menghaluskan tetes darah ini di sini. Dengan melakukan itu, dia akan menjadi lebih kuat kalau-kalau ada hal lain yang perlu dia hadapi di tanah terlarang Asura ini. Adapun di Wuhan dan yang lainnya, karena kepentingan mereka begitu erat terkait dengan kepentingannya sendiri, mereka secara alami akan berfungsi sebagai pelindungnya. Lin Ming duduk bersila di kekosongan, dengan tenang menenangkan diri. Dia merasakan aliran besar energi di dalam tubuhnya. Pada saat ini, di dalam laut rohaninya, ombak mengerikan naik ke udara. Pada saat itu sepertinya dia tidak menyatu dengan setetes darah, tetapi menyatu dengan alam semesta yang luas dan mendalam. Tetesan darah ini tampaknya memiliki banyak galaksi yang bergetar, triliunan bintang berkilau bersama. Setiap bintang adalah karakter yang kompleks dan melelahkan. Dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, mereka membentuk tulisan suci tanpa akhir. Pada tulisan suci kuno ini, ada sosok redup duduk di atas semuanya. Hanya dengan duduk di sana, dia tampak duduk di masa lalu yang tak terbatas, duduk di akhir waktu. Sepertinya dia telah mati, tanpa sedikitpun vitalitas kehidupan. Di sekelilingnya, kekosongan tak terbatas mulai bergetar dan runtuh. Energi kematian bertahan di sekelilingnya tanpa akhir. Galaksi-galaksi besar dimusnahkan di bawah kakinya, membusuk menjadi compang kemping, berubah menjadi abu yang berserakan di ruang es yang dingin. Pada saat ini, tulisan suci kuno dengan lembut menggigil dan mulai memancarkan cahaya yang lembut dan bercahaya. Di akhir jagad raya ini, berdiri dalam oposisi yang kabur, ada siluet lain. Sosok ini adalah seorang wanita. Dibandingkan dengan pria yang tampak mati, wanita ini seterang bulan. Tubuhnya memancarkan kecemerlangan yang luar biasa. Setiap gumpalan kecemerlangan yang dialepaskan tampaknya memiliki sosok kecil yang duduk di dalamnya, melantungkan teks-teks suci dan mengisi udara dengan kehidupan. Cahayanya menyapu galaksi, menerangi kosmos hitam pekat. Ditutupi oleh tirai cahayanya, banyak bintang redup dan suram mulai bersinar dengan kekuatan hidup yang kuat. Banyak bintang mati mulai mengalami perubahan yang menakjubkan. Rumput penuh dengan kehidupan meledak dari tanah dan pohon-pohon yang mengjulang tinggi dibor dari bebatuan. Burung-burung terbang melintasi langit yang lebar dan binatang buas berlari melintasi ladang. Lewi berenang melalui air, merendam dan merentangkan tanpa akhir. Setetes darah mengandung dua kekuatan mistik yang berbeda dan batas-batas kehidupan dan kematian. Mereka saling menentang, tetapi hidup berdampingan di alam semesta yang sama, Lin Ming mulai mencerahkan dirinya pada sutra kuno ini, pikirannya tampaknya telah naik di atas koil vanah. Darah ini mengandung makna yang mendalam di balik kitab suci. Dibandingkan dengan halaman emas, itu bahkan lebih berharga. Ini adalah kesempatan keberuntungan yang luar biasa. Keuntungan yang dimiliki Lin Ming untuk memahami hukum alam semesta tidak terbayangkan. Sebelum ini, aku hanya melihat bagian kehidupan dari kitab suci. Dengan kata lain, halaman emas. Tapi, aku belum pernah melihat halaman kematian. Namun setetes darah ini tidak hanya memperdalam pemahaman aku tentang halaman kehidupan tetapi juga memungkinkan aku untuk sedikit meramalkan apa yang terkandung dalam halaman kematian, mendapatkan makna kematian yang lebih dalam. Lin Ming pernah memahami prinsip-prinsip pada platform kuil di Tebing Roh Dewa Pantom. Dia telah bergaung dengan dunia dan telah melihat banyak pemandangan waktu yang berbeda. Pemahamannya tentang kitab suci bukanlah masalah sepele. Sekarang, di dalam lautan spiritualnya, beberapa teks halaman emas yang belum dia pahami mulai bergemuruh, beresonansi dengan kekuatan misterius dan bersemangat dalam darah yang telah dia serap. Lin Ming tahu untuk memanfaatkan kesempatan ini. Daefi Kaida Opeles terbuka dan cahaya menyilaukan melesat keluar, membawa kekuatan yang bisa menembus semua misteri, menyinari tulisan suci kuno. Beberapa teks yang tidak dikenal dan tidak dikenal mulai bersinar. Kabut yang menyelimuti mereka mundur, memperlihatkan cahaya dingin dan lemah di bawahnya semua. Cahaya dingin ini aneh. Meskipun lemah, itu berlanjut tanpa akhir, seperti nyala api abadi yang tidak akan pernah padam. Tembakannya menembus kegelapan tak berujung, perlahan menembus ruang dan waktu sampai mencapai dunia jiwa dan kemudian masuk ke Akasik Dream Universe. Saat Akasik Dream Universe yang misterius ditembakkan dengan cahaya dingin ini, dari semua bagian Akasik Dream Universe, gumpalan kekuatan mistik yang tak tertandingi murni mundur tanpa batas, mengikuti jalur cahaya dingin dan berkumpul di pikiran Lin Ming. Bang! Seluruh tubuh Lin Ming bergetar. Dari daging dan darahnya, cahaya mulai memancar, beresonansi dengan tulisan suci kuno di sekelilingnya, benar-benar menyelimutinya. Cahaya aneh ini berwarna hitam di satu sisi dan putih di sisi lain, seperti diagram Yin Yang. Itu mengandung makna hidup dan mati yang sebenarnya saat melilit Lin Ming. Secara bertahap, hukum berubah menjadi kepompong cahaya hitam dan putih. Terletak di dalam, Lin Ming akan mengalahkan dengan kehidupan dari waktu ke waktu, dan di lain waktu ia akan masih mematikan. Dalam kepompong, Lin Ming mengalami mimpi yang sangat panjang. Dalam mimpi ini, ia menyaksikan bencana besar menyapu kosmos. Skala bencana besar ini jauh lebih mengerikan daripada invasi ras dewa oleh orang-orang kudus itu adalah salah satu yang mempengaruhi hampir setiap ras di setiap alam semesta. Dia melihat iblis mengamuk, dia melihat banyak nyawa binasa, triliunan mil dari ruang yang disapu bersih kehidupan sebagai dunia besar dihancurkan satu demi satu. Kengerian malapetaka ini bahkan mengubah aturan Dao Surgawi. Itu menyebabkan beberapa alam semesta dalam 33 surga dimusnahkan dari peradaban, berubah menjadi hutan belantara. Dan era ini adalah era di mana asura roadmaster dan pencipta kitab suci hidup. Lin Ming tampaknya melewati 10 miliar tahun waktu untuk menyaksikan semua ini. Ada fragment kabur, tapi adegan di sebelah kiri Lin Ming kaget luar biasa. Iblis mengerikan itu membanjiri langit. Yang terburuk di antara mereka adalah dewa suci, dan ada banyak raja dunia dan iblis raja dunia agung lainnya. Bukan hanya itu, tetapi ada banyak iblis level Empyrean dan level Dewa Sejati. Kelompok-kelompok kekuatan terbesar dari ras-ras kuno sangat berperang dengan iblis-iblis ini, menghabiskan seluruh energinya. Banyak ras yang sepenuhnya dimusnahkan. Tetapi bagi manusia, orang suci, dan spiritas, selama ini mereka masih ras kecil. Melalui kelemahan mereka, mereka selamat dan berlipat ganda, perlahan-lahan merebut 33 surga dan mengembangkan peradaban seni bela diri mereka sendiri. Akumulasi kebijaksanaan alam semesta menurun, tetapi bangkit kembali dan mulai berkembang pesat. Proses ini seperti pola hidup dan mati yang berganti-ganti. Kemuliaan adalah hidup, kehancuran adalah kematian. Lin Ming merasa bahwa tanpa keraguan, adegan yang dilihatnya adalah kenangan dalam setetes darah. Iblis-iblis ini, apakah mereka yang disebut Iblis Abisal? Alam purba yang berdiri terpisah dari 33 surga, mungkinkah itu pintu masuk yang menghubungkan jurang dan 33 surga? Penjelasan ini adalah yang paling masuk akal. Alam purba cenderung menjadi pintu masuk ke jurang, sehingga tidak bisa dihancurkan. Inilah sebabnya mengapa tetap selama 10 miliar tahun, akhirnya menjadi kehancuran. Alam semesta tanpa batas, semua kehidupan di kosmos, peradaban seni bela diri, di dunia ini, tidak ada yang bisa lepas dari samsara kehidupan dan kematian. Hukum hidup dan mati adalah hukum yang paling umum di alam semesta mereka ada di mana-mana. Jika demikian, bisakah hukum kehidupan kekal benar-benar ada? Segala macam pikiran melintas di benak Lin Ming. Tanpa sadar, dia melihat tubuh fana perlahan-lahan bergabung bersama dengan kepompong darah, secara bertahap berubah. Di permukaan kepompong darah, tanda tak terhitung muncul. Mereka samar-samar beredar dengan cahaya terang, memancarkan cahaya kemerahan pekat. Adegan ini berlanjut untuk periode waktu yang tidak diketahui. Pada saat tertentu, hukum Asura di dalam dunia cermin mulai berkumpul bersama. Fragmen-fragmen hukum ini membentuk pusaran raksasa yang disalurkan ke dalam kepompong darah. Pada saat yang sama, dalam kepompong darah, darah Asura dalam Lin Ming mulai beresonansi dengan Asura Heavenly Dao Laus. Ham. Suara mengerikan bergema keluar. Dari waktu ke waktu, sisik hitam muncul di tubuh Lin Ming dan kemudian menyembunyikan diri lagi. Sendinya mengeluarkan bunyi ledakan berderak seolah-olah darah Asura di dalam dirinya berbenturan dengan darah pencipta Kitab Suci. Dua garis keturunan yang berbeda berperang satu sama lain, hampir mengambil tubuh Lin Ming sebagai medan perang mereka. Rasa sakit yang menyakitkan bergema melalui Lin Ming seperti air pasang. Daging dan darahnya mencabik-cabik berulang-ulang, runtuh dan hancur. Sejumlah besar darah bocor, mengalir ke kepompong. Pada saat itu, rasanya seperti tubuh Lin Ming basah kuyuk dalam kolam darah. Namun, bahkan menonton tubuhnya hancur, hati Lin Ming masih seperti air yang tenang, tanpa panik sama sekali. Ini mirip dengan makna yang mendalam dari hukum hidup dan mati. Untuk memecah sesuatu dan kemudian memperbaikinya. Tanpa mengalami kehancuran, bagaimana mungkin seseorang mengalami kehidupan baru? Adapun gelombang rasa sakit yang tak ada habisnya, Lin Ming mengandalkan tekadnya untuk menanggung setiap bit terakhirnya. Dengan demikian, bahkan dalam situasi seperti itu ia dapat tetap dalam kondisi halus. Kultifasinya meningkat pesat, dia langsung menerobos penghalang dari almarhum Kerajaan Tuhan Suci. Tetapi, kultifasinya terus meningkat secara dramatis. Tubuh fananya terus memecah, sampai tulang putih pun terbuka. Lin Ming hanya dengan gigih membela dunia batin dan laut spiritualnya, membiarkan tubuh fananya untuk menjalani semua transformasi ini dan membiarkan dua energi yang melonjak dalam dirinya untuk terus membasuh meridiannya. Dia percaya bahwa dua kekuatan di dalam dirinya pasti akan menyatu bersama. Jika tidak, bukankah Asura Roadmaster telah meninggalkan jebakan maut di tanah terlarangnya alih-alih hadiah? Jika penggantinya yang mewarisi warisan Asura Surgawi Dao adalah untuk mendapatkan setetes darah ini dari pencipta Kitab Suci, apakah itu benar-benar racun? Rasa sakit fusi berlanjut untuk waktu yang lama. Darah dan daging Lin Ming, dan bahkan sisik hitam, perlahan membusuk, hangus hitam sampai akhirnya jatuh. Tetapi di bawah daging dan darah yang hancur ini ada darah dan daging baru, kristal dan putih murni, seperti batu giyok hangat. Sepuluh hari berlalu, Asura Heavenly Dao Laos telah sepenuhnya mengumpulkan ke dalam kepompong darah. Dan pada saat ini, dengan suara patah, retakan yang terlihat muncul di permukaan kepompong darah. Di Wuhan dan yang lainnya terus-menerus mengawasi sekeliling. Ketika mereka memperhatikan perubahan ini, mereka semua berbalik untuk melihat. Lin Ming muncul. Kepompong darah membelah sedikit demi sedikit sampai benar-benar terbuka. Dalam, Lin Ming sedang duduk, bermandikan darah dan lendir. Merasakan aura hukum luar, Lin Ming membuka matanya, dan perlahan-lahan berdiri. Pakaiannya sudah benar-benar hancur tetapi tubuhnya terbungkus dalam cahaya hukum Dao Besar. Dia tampak seperti matahari yang terik, membuat orang tidak bisa melihatnya dengan jelas. Apakah dia sudah memurnikan darah? Gumam di Wuhan, dia seharusnya benar-benar cukup bagi siapapun untuk merasa iri. Pandangan kompleks muncul di mata Tubagui. Meskipun dia tidak tahu karakter purba yang tak tertandingi apa yang telah meninggalkan setetes darah ini, dalam hal kualitas, itu sudah sepenuhnya melampaui batas pemahamannya. Kesempatan yang begitu beruntung, bagaimana mungkin dia tidak iri? Pada saat ini, cahaya Dao Besar terkondensasi, membentuk pakaian baru yang menutupi Lin Ming. Kultifasi Lin Ming tiba-tiba naik ke puncak alam Dewa Suci. Darah dari dua keberadaan yang Beyond Divinity telah bentrok keras di dalam tubuhnya, dampak yang menyebabkan budidaya Lin Ming naik ke ranah Dewa Suci akhir dan menerobosnya ke puncak alam Dewa Suci. Laju kultifasi yang begitu cepat tidak pernah dialami bahkan oleh Lin Ming. Di Wuhan, Smokeles, Tubagui, dan yang lainnya semua sangat terkejut. Puncak Tuhan Suci. Ini terlalu cepat. Bahkan seorang jenius sering membutuhkan beberapa ratus tahun untuk bangkit dari Tuhan Suci tengah ke puncak alam Tuhan Suci. Tapi untuk melampaui dua batas kecil secara tiba-tiba, apakah itu akan membuat fondasinya tidak stabil? Semua orang bertanya-tanya, khawatir. Apapun rasnya, kejeniusan mereka selalu menekan kultifasi mereka untuk meredam pemahaman mereka tentang hukum. Jika tidak, jika kultifasi seseorang naik terlalu cepat tetapi hukum mereka tidak bisa mengikuti mereka, maka keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Misalnya, ambil seorang seniman bela diri yang mengolah hukum kebakaran. Jika mereka masuk ke alam Dewa Suci setelah memahami konsep api tingkat 6 sebagai kebalikan dari memasuki alam Dewa Suci setelah memahami konsep api tingkat ke-7, efek memasuki alam Dewa Suci tentu akan sangat berbeda di antara keduanya. Ini terutama berlaku untuk Lin Ming. Hukum yang ia kembangkan terlalu luas dan pemahamannya tentang itu tidak cukup mendalam. Jika dia tidak bisa mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum ini dan membuat terobosan kultifasi dengan cepat dan acak, itu pasti akan mempengaruhi pencapaian masa depannya. Menjelang semua ini, Lin Ming tetap diam. Memang, batas kultifasinya telah meningkat terlalu cepat. Dari kerajaan awal Tuhan ke puncak Tuhan, dia hanya menggunakan beberapa lusin tahun saja. Dibandingkan dengan jenius lain, dia setidaknya sepuluh kali lebih cepat. Dia harus menebus konsekuensi dari memiliki kemajuan kultifasinya begitu cepat. Dengan kata lain, Lin Ming harus menghabiskan waktu yang sangat lama di puncak alam Dewa Suci sebelum ia masuk ke dunia Raja Dunia. Menerobos ke dunia Raja Dunia akan menjadi langkah penting di jalan seni bela diri Lin Ming. Dia bahkan tidak bisa sedikitpun ceroboh tentang hal itu. Lalu, Lin Ming memeriksa tubuhnya. Dia menemukan dunia batinnya telah berkembang lagi. Ukuran dunia batinnya sebenarnya jauh lebih luas daripada banyak dunia batin tingkat dunia Raja Dunia. Meski begitu, Lin Ming bisa merasakan bahwa di dalam tubuhnya, dua kekuatan yang dimiliki oleh Master Jalan Asura dan Pencipta Kitab Suci masih berdiri berlawanan satu sama lain seperti air dan minyak, tidak dapat melebur. Mereka masing-masing menduduki bagian tubuh Lin Ming, dengan lemah menentang satu sama lain dengan kekuatan yang sama. Memang, ingin menggabungkan kedua kekuatan ini bersama adalah jauh, terlalu sulit. Lin Ming menghela nafas. Jalan yang ingin ia lalui adalah jalan yang tidak pernah dilewati siapapun dalam sepuluh miliar tahun. Bagi banyak orang jenius, jika mereka hanya bisa mengolah alam semesta dalam atau luar mereka dan membawanya ke batas, itu sudah merupakan prestasi yang tak terbayangkan. Dan ingin menggabungkan keduanya, itu hanya angan-angan seorang idiot gila. Lin Ming memiliki firasat samar bahwa dua kekuatan ini berbaring dalam penyergapan jauh di dalam tubuhnya. Jika dia tidak bisa menggabungkan mereka bersama-sama maka mereka perlahan-lahan akan berkembang seiring waktu. Bagi dirinya sendiri, ini mungkin masalah yang sangat berbahaya. Untuk menyatukan dua hukum yang melampaui keilahian, serta untuk mengkonsolidasikan yayasannya dan mendobrak dunia-raja dunia. Dua misi yang sangat sulit ini seperti dua gunung besar yang terbentang di depan jalan seni bela diri Lin Ming. Untuk menyeberanginya satu persatu, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Paling tidak, akan butuh seratus tahun untuk mengkonsolidasikan yayasan aku dan masuk ke dunia-raja dunia. Tapi seratus tahun dari sekarang, situasi seperti apa yang akan dialami alam ilahi? Lin Ming diam-diam berpikir sendiri, mencengkeram tinjunya. Setelah Lin Ming menyerap esensi darah dari pencipta Kitab Suci, bumi mulai bergetar. Cermin es dingin besar yang berdiri tegak di dunia mulai turun, jatuh kembali ke bumi. Dan pada saat yang sama, di depan Lin Ming dan mata yang lain, jalan batu biru muncul. Jalan batu biru ini naik ke langit, dan pada akhirnya, sebuah kuil muncul. Kuil ini sudah tua, memancarkan aurat tahun tanpa akhir. Itu melayang di langit untuk rentang waktu yang tak terbayangkan. Di sekitar kuil adalah formasi susunan raksasa. Formasi susunan ini mengandung energi yang menakutkan. Rantai tebal melilit kuil seperti naga hitam, memperbaiki kuil di langit. Kuil seharusnya sudah ada di sini, tapi itu ditutupi oleh cermin es dingin sebelumnya. Semua orang saling melirik, apa yang ada di kuil ini? Ini adalah jalan terakhir. Jika aku tidak salah, maka ini adalah kuil Asura yang tercatat dalam teks kuno Ras Dewa Aku. Jika ada jalan menuju keselamatan di tanah terlarang Asura, maka itu harus disegel di dalam kuil Asura itu. Di Wuhan tiba-tiba berkata, suaranya bergetar. Dengan akhir yang begitu dekat, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia merasakan antisipasi yang mendalam tetapi juga rasa takut yang mendalam. Dia mengantisipasi bahwa ada sesuatu di dalam kuil Asura yang dapat mengubah gelombang perang. Tetapi, dia juga takut bahwa ini hanyalah harapan sepihak dari pihak mereka. Dia takut tidak ada cara untuk menyelamatkan Ras Dewa Primal mereka. Jalan Batu Biru ini, bisakah kita naik? Tanpa asap mengerutkan kening, dia merasa bahwa hanya Lin Ming yang berhasil melewati ujian cermin es dingin dan dia hampir tidak bisa mencampur dirinya ke dalam kumpulan pemenang. Adapun yang lain, mereka tidak menutup sama sekali. Dalam situasi ini, apakah mereka memiliki kualifikasi untuk masuk ke kuil terakhir? Kata-kata tanpa asap membuat di Wuhan ragu sejenak. Dia berhenti di Jalan Batu Biru dan kemudian dengan hati-hati berkata, para leluhur penuh belas kasihan. Bahkan jika aku kehilangan kehormatan karena Ras Dewa, aku masih keturunan daging dan darah mereka. Dengan hancurnya Ras kita, bahkan jika kita adalah sampah yang tidak berguna, para leluhur masih tidak boleh acuh-ta'acuh terhadap kita dan membiarkan kita binasa. Saat dia berbicara, di Wuhan mengangkat jubahnya dan berlutut di lantai, sangat membungkuk ke arah kuil. Di belakang di Wuhan, Senku, Lanlu, dan yang lainnya juga berlutut, semuanya membungkuk ke arah kuil. Setelah berlutut selama sepuluh napas, mereka berdiri. Kemudian, di Wuhan mengambil langkah lambat dan hati-hati ke depan dan melangkah ke Jalan Batu Biru. Akhirnya, dia menemukan bahwa dia tidak dipaksa kembali oleh formasi arai. Di Wuhan sangat gembira, dia melangkah maju, membiarkan yang lain melangkah ke Jalan Batu Biru. Kita dapat pergi. Di jalan ini, di Wuhan ditutupi dengan perasaan aneh. Seolah-olah seluruh keberadaannya menjadi halus, seolah-olah dia tahan terhadap baptisan hukum-hukum alam semesta yang tiada akhir. Senku, Lanlu, dan yang lainnya juga mengikuti di Jalan Batu Biru. Lalu ada Lin Ming. Dia melihat Jalan Batu Biru, menemukan itu mirip dengan Jalan Batu Biru yang dia temui dalam uji coba terakhir Jalan Asura, dalam Istana Surga seukuran planet. Batu Biru di sana juga berisi aura hukum. Semua orang dengan hati-hati bergerak menuju kuil Asura. Jalannya tidak terlalu panjang, tetapi semua orang berjalan sepanjang hari. Mereka berjalan sangat lambat, membiarkan diri mereka menyadari hukum di sini sebanyak mungkin. Akhirnya, keenam orang itu mendekati kuil. Mengangkat mata mereka, mereka melihat seluruh kuil diselimuti cahaya biru. Ada energi luar biasa yang terkandung di dalamnya yang tumbuh tanpa henti, sepertinya tidak pernah mengalami 10 miliar tahun sama sekali. Pintu-pintu besar kuil ditutup rapat. Tetapi ketika kelompok itu mendekat, pintu terbuka. Di Wuhan dan Tu Bagui berjalan di depan, dengan hati-hati memimpin jalan ke Kuil Asura. Tidak ada bahaya di dalam kuil. Lin Ming bisa merasakan bahwa hukum di sini damai kebanyakan dari mereka adalah formasi susunan defensif. Selama tidak ada yang mencoba menghancurkan kuil maka tidak akan ada niat membunuh. Jalan menuju kuil tidak terlalu lama. Enam orang itu melangkah masuk, kaki mereka berjalan di atas ubin yang tak tersentuh selama ratusan juta tahun yang tak terhitung jumlahnya. Suara derap cahaya bergema di dalam. Di ujung lorong ada aula besar yang luas. Aula besar ini lebih dari seribu kaki dan lebarnya, mirip dengan alun-alun kota. Cahaya hukum menerangi aula ini, membuat seluruh aula bersinar seolah itu siang hari di dalam. Ketika enam orang memasuki aula besar, mereka bisa melihat altar di tengah. Altar ini tingginya hanya beberapa kaki, tetapi memiliki tangga sembilan langkah. Setiap langkah diukir dengan gambar-gambar indah dengan cahaya samar, banyak warna yang bersinar dari mereka, penuh dengan pemandangan yang indah. Tapi saat ini, tidak ada yang peduli dengan tangga. Alih-alih, semua mata mereka terfokus pada langit di atas altar. Di sana, melayang di udara, ada enam benda, masing-masing berbeda sama sekali. Berdiri di luar altar, karena cahaya hukum dan bayang-bayang mereka, sulit bagi orang untuk segera melihat apa enam item ini. Aura yang sangat kuat, ini ditinggalkan oleh Asura Roadmaster. Lin Ming bisa mengkonfirmasi bahwa enam item ini bukan harta karun sama sekali. Di samping Lin Ming, Senku, Tu Bagui, dan yang lainnya semuanya terengah-engah dengan keras. Karena harta yang berharga ini, sulit bagi mereka untuk menekan suasana hati mereka. Ini adalah harta tertinggi sejak 10 miliar tahun yang lalu. Salah satu dari mereka yang tak terhitung jumlahnya lebih berharga daripada harta roh True Divinity. Mem, ada kata-kata di sini. Tiba-tiba tanpa asap berkata. Semua orang mengikuti pandangannya untuk melihat bahwa di suatu tempat di altar, ada kata-kata ras dewa primal yang diukir padanya. Tidak ada yang hadir memiliki masalah memahami bahasa ras dewa primal mereka segera mengerti apa artinya itu. Itu adalah pembagian harta. Dari enam harta, hanya tiga yang bisa dipilih. Dari ketiganya, satu milik mereka semua. Tetapi untuk dua orang lainnya, mereka hanya milik orang yang telah melewati cermin es dingin. Dengan kata lain, mereka milik Lin Ming. Melihat aturan penugasan, semua orang melirik Lin Ming dengan iri. Untuk memilih tiga harta dan bagi dua dari mereka untuk pergi ke Lin Ming, ini benar-benar cukup untuk membangkitkan rasa iri seseorang. Tentu saja, karena perlindungan hukum di tanah terlarang Asura, serta dukungan dewa Soverein lama terhadap Lin Ming, dan juga fungsi tak terukur yang dimiliki Lin Ming dalam membantu ras kuno bertahan dari bencana besar ini, tidak peduli berapa banyak ada yang iri dengan Lin Ming, tidak ada dari mereka yang berpikir untuk berkomplot melawannya. Memilih harta. Di Wuhan menarik nafas dalam-dalam, suaranya bergetar. Alasan mereka datang ke tanah terlarang Asura adalah untuk saat ini. Apakah mereka bisa melihat sinar harapan dalam gelap, semua itu akan tergantung pada apa harta itu. Kelompok itu perlahan terbang menuju altar. Mereka bisa merasakan kekuatan besar hukum membengkak ke arah mereka seperti gelombang. Harta pertama berhadapan dengan grup itu adalah tungku besar. Tungku ini setinggi 30 kaki dan memiliki desain yang sederhana dan polos. Ada rune yang diukir diatasnya, dengan diagram tauti dan segala macam bunga dan burung lainnya. Ukiran ini tampaknya tidak indah sama sekali. Bahkan, mereka tampak agak kasar. Melihat tungku, tampaknya tidak ada yang istimewa tentang itu, seolah-olah itu adalah beberapa barang antik perunggu yang umum ditemukan di dunia fana. Namun, untuk tungku ini ditempatkan di sini, semua orang tahu bahwa itu harus menjadi harta yang tidak biasa. Tanpa ragu, itu kemungkinan beberapa alat sihir tertinggi yang Asura Roadmaster bawa bersamanya di masa lalu. Ada tanda di dalam tungku. Tiba-tiba tanpa asap berkata. Semua orang melihat ke dalam untuk melihat bahwa di dalam tungku, ada tulisan-tulisan kecil yang padat. Tulisan-tulisan ini dalam bahasa Ras Dewa Primal, setiap kata dibanjiri dengan kekuatan rune hukum mistik. Mereka pingsan, tampaknya tertutup kabut, membuat orang tidak dapat melihat mereka dengan jelas. Tungku ini adalah harta tertinggi Beyond Divinity. Sebuah cahaya yang cemerlang melintas di mata Lin Ming. Tungku ini, dia menginginkannya. Belum lagi kekuatan menakutkan dari tungku itu sendiri, hanya tanda dan tulisan dalam tungku membuatnya dibutakan oleh keinginan. Jika dia bisa melihat mereka maka keuntungannya tidak terbayangkan. Tungku yang luar biasa. Di Wuhan menghela nafas dalam pujian. Tapi, dia hanya melihat. Tungku ini sangat berharga, tetapi itu tidak cukup untuk menyelamatkan Ras Dewa mereka. Belum lagi hal lain, nilai Beyond Divinity yang mengerikan berarti bahwa itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang kebanyakan. Mungkin bahkan Empyrean yang ekstrim mungkin hanya dapat menampilkan beberapa persen dari kekuatan Tungku. Bagaimana bisa ada orang yang berpikir untuk membunuh Good Fortune Saint Sovereign hanya dengan ini. Kelompok itu terus mencari. Di sisi Tungku ada kotak pil. Kotak pil itu sepenuhnya tertutup rapat, seolah-olah ada alam semesta yang terpisah di dalamnya. Lin Ming tidak tahu apa pil itu dan dia tidak bisa mencium aroma obat. Semuanya telah diblokir. Tapi, Lin Ming samar-samar bisa merasakan bahwa tempatnya ada irama detak jantung yang bergema dari kotak pil, memancarkan kekuatan hidup yang luar biasa seolah-olah ada beberapa keberadaan spiritual yang dibesarkan di dalam. Pil itu telah memanifestasikan spiritualitas. Master Jalan Asura telah meninggalkan pil yang telah diabadikan di altar ini selama 10 miliar tahun. Seperti apa jadinya sekarang, pil ini kemungkinan telah menjadi keberadaan yang mirip dengan batu embryo roh esens. Saat membuka kotak pil ini, pil itu mungkin terbang ke langit, mengembangkan pikiran dan kecerdasannya sendiri, bahkan mampu mengolahnya sendiri. Pil seperti itu membuat semua orang kaget. Senku dan Lanlu bahkan bertanya-tanya apakah mereka dapat menjaga pil agar tidak berjalan dengan tingkat kekuatan mereka saat ini setelah membuka kotak. Ingin mencegahnya lolos tidak mudah, dan untuk menelannya, kesulitan tugas itu bisa dibayangkan. Pil pada tingkat ini, akankah menelannya menyebabkan tubuh meledak dengan energi? Saat Tu Bagui berbicara, dia memandang Di Wuhan. Di Wuhan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa ia tidak akan memilih pil ini, karena pil itu tidak cukup untuk menyelamatkan rakyat mereka. Di Wuhan memandang Lin Ming. Lin Ming diam. Dia sendiri yang bisa memilih dua item, jadi dia tidak terburu-buru. Item ketiga adalah kertas simbol hitam. Makalah simbol ini memiliki rune yang padat dan kompleks. Ini adalah simbol rahasia ilahi serta dekrit dewa. Ini berbeda dari dekrit dewa yang Lin Ming lihat sebelumnya yang sudah menguning. Dekrit dewa ini mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Kekuatan hukum di dalam tidak memudar sedikitpun bahkan setelah 10 miliar tahun, dan bukannya sedikit meningkat. Keputusan dewa ini. Mata Lin Ming cerah. Dia melihat garis di atas dekrit dewa, perlahan menganalisis fungsinya. Harta tertinggi keempat adalah botol hijau kecil. Botol ini memancarkan lingkaran cahaya. Saat Lin Ming menyelidiki dengan indranya, ia merasakan aura yang akrab. Dia telah merasakan aura seperti ini sebelumnya, di istana surga seukuran planet di uji coba terakhir jalan Asura. Dia sama sekali tidak akan salah mengira apa ini, itu adalah aura darah Asura. Botol hijau ini berisi setetes darah Asura. Dan dari aura yang dipancarkannya, itu bahkan melebihi tetesan darah di dalam istana surgawi seukuran planet. Ini sepertinya juga bukan obyek keselamatan. Saat dewa berbicara, dia merasakan jantungnya menegang. Di tanah terlarang Asura ini, tidak akan ada apapun yang bisa menyelamatkan rakyat mereka. Dari empat item yang telah dilihat Lin Ming sejauh ini, ia kesulitan menentukan mana yang akan dipilih. Masing-masing akan berguna baginya, jadi mana yang harus dia pilih pada akhirnya. Pada saat ini, tatapan Lin Ming menyapu menuju harta tertinggi kelima. Harta ini adalah yang paling tidak biasa. Itu adalah kapal Giyok seukuran telapak tangan. Kapal Giyok ditutupi dengan formasi arai dan memancarkan cahaya ilahi biru tua di atasnya. Meskipun cahaya ilahi ini terang, itu lembut, tanpa melotot sedikitpun. Kapal Giyok seukuran telapak tangan ini tidak diragukan lagi merupakan harta tertinggi Beyond Divinity. Tetapi setelah dengan jelas melihat kapal Giyok ini, bukan hanya di Wuhan, tetapi Tu Bagui juga mulai berkeringat. Dari kelima harta ini, tak satu pun dari mereka yang tampaknya mampu memaksa orang-orang kudus kembali. Kapal Giyok, haruskah kita semua orang dari ras kita berlindung di kapal Giyok ini? Gumam tanpa asap, di Wuhan menggelengkan kepalanya. Percuma saja, bahkan jika ini adalah kapal harta karun Beyond Divinity, akan sulit bagi kita untuk menampilkan kekuatannya. Begitu kita dikelilingi oleh keilahian sejati, itu berarti kita akan dicegat. Pada saat itu kita tidak akan menjadi apa-apa selain kura-kura dalam toples. Bahkan jika Good Fortune Saint Sovereign tidak bisa menghancurkan kapal harta ini dengan cepat, dia bisa dengan mudah membunuh kita begitu kapal harta ini menghabiskan energi. Apa yang di Wuhan gambarkan adalah sesuatu yang secara pribadi dialami Lin Ming untuk dirinya sendiri. Sebelumnya, dia telah menggunakan Primordius Heavenly Palace untuk melarikan diri dari Tian Mingzi dan berakhir dalam situasi seperti itu. Meskipun Tian Mingzi tidak dapat memecah Primordius Heavenly Palace, dia sebenarnya bisa perlahan-lahan menghabiskan energi di dalamnya. Begitu waktu itu tiba, dia akan mati. Lalu, ada harta terakhir. Harta terakhir ini adalah yang terkecil. Itu terselubung dalam cahaya ilahi, membuatnya sulit untuk melihat apa itu. Semua orang memusatkan indera mereka ke dalam utas dan perlahan-lahan memeriksa cahaya ini sebelum memverifikasi seperti apa harta tertinggi itu. Itu adalah sepotong batu giyok seukuran telapak tangan bayi. Giok itu diukir dengan banyak tanda mistik. Selain itu, sepertinya tidak istimewa sama sekali. Ini, suara di Wuhan menggigil. Dia melihat potongan batu giyok ini dan tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh tentangnya, juga tidak memahami fungsinya. Dengan mengandalkan ini, dapatkah mereka mengalahkan orang-orang kudus? Di Wuhan, Tu Bagui, dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka tenggelam dalam keputusasaan. Dari keenam harta ini, dapatkah salah satu dari mereka menjadi keselamatan yang dibutuhkan oleh umat mereka? Namun, pada saat ini, saat Lin Ming melihat harta tertinggi keenam dan terakhir hatinya mulai berpacu dengan kegembiraan. Kaisar giyok nasib, tidak mungkin baginya untuk salah. Harta tertinggi keenam ini adalah giyok kaisar nasib yang telah diacari selama ini. Mereka yang nasibnya akan menemui hal itu pada akhirnya, mereka yang takdir tidak akan pernah menemuinya. Ini adalah kunci misterius terakhir yang diperlukan untuk membuka level terakhir dari uji coba final Asura Roth. Sayangnya, ini bukan saatnya pengadilan terakhir dibuka, jika tidak Lin Ming ingin masuk kembali ke jalan Asura dan menggunakan dua giyok kaisar yang ia memiliki dengan yang ini untuk membuka harta karun ilahi terakhir. Perubahan pikiran Lin Ming tidak terdeteksi oleh orang lain. Mereka semua terjebak membuat pilihan yang sulit. Pilihan ini terlalu penting. Di Wuhan berkata, pilih, tapi hati-hati. Keenam harta ini berkaitan dengan masa depan tidak hanya ras sisa kuno, tetapi bahkan masa depan dari 33 surga. Mereka adalah sesuatu yang akan mengubah hasil dari bencana besar. Dalam memilih harta, kita harus mempertimbangkan pilihan dengan hati-hati dan memastikan kita mengungkap dan memahami fungsi dari setiap harta tertinggi. Saat di Wuhan berbicara, kebenarannya adalah dia berbicara kepada Lin Ming. Dia tahu Lin Ming mahir dalam hukum Asura, dan hanya dia yang bisa dengan mudah melihat fungsi dari harta karun tertinggi ini. Dari enam harta tertinggi ini, mereka adalah Kapal Giok, Giok Kaisar, Dekrit Dewa, Tungku, Pil, dan Darah Asura. Bagi Tu Bagui dan di Wuhan, terlalu sulit untuk membedakan mana harta tertinggi yang paling berharga. Atau mungkin, di Wuhan melihat pada Dekrit Dewa. Jika dia harus memilih dari enam item, dia akan berpikir bahwa Dekrit Dewa yang saat ini tidak mereka temukan fungsinya kemungkinan besar akan menjadi harta keselamatan. Jika mereka bisa mengandalkannya untuk membunuh Good Fortune Saint Sovereign, Little Brother Lin, lihat Dekrit Dewa. Fungsinya adalah untuk Bagui bertanya pada Lin Ming, harap suaranya tebal. Mata Lin Ming pindah ke Dekrit Dewa. Sebenarnya, dia sudah memperhatikan Dekrit Dewa sejak lama. Tidak mungkin baginya untuk memperbaiki atau menduplikasi simbol rahasia Dewa yang secara pribadi dibuat oleh Asura Roadmaster. Tetapi untuk sekadar menemukan fungsinya, itu berada dalam bidang kemungkinan. Perlahan, ia mulai membedakan garis di atas simbol rahasia ilahi, secara bertahap memperkirakan apa gunanya. Semua orang dengan tidak sabar berkerumun di sekitar Lin Ming, menunggunya selesai. Pilih ini. Setelah satu jam hening, Lin Ming perlahan dan jelas berkata, Oh, ini adalah. Mata Bagui dan di Wuhan bersinar. Beberapa hari terakhir ini mereka harus memahami karakter Lin Ming. Mereka tahu bahwa jika dia mengatakan hal-hal seperti itu, secara alami dia memiliki penjelasan yang masuk akal. Mungkin mereka mungkin dapat menemukan perubahan yang menguntungkan dalam bencana besar ini. Dekrit Dewa ini, bisakah itu membunuh Good Fortune Saint Sovereign? Di Wuhan tidak bisa membantu tetapi bertanya. Namun Lin Ming menggelengkan kepalanya, tidak, itu tidak memiliki kekuatan menyerang, dan itu bukan Dekrit Dewa yang ofensif. Apa? Di Wuhan terhuyung mundur. Itu adalah. Lin Ming berpikir sejenak dan kemudian berkata, Jika aku tidak salah, maka Dekrit Dewa ini dapat digunakan beberapa kali. Dan fungsinya adalah untuk antar jemput melalui 33 surga. Dengan kata lain, menembus tembok Lamenting Dewa. Kata-kata Lin Ming mengejutkan. Semua orang tercengang, menembus tembok Lamenting Dewa, jalan menuju keselamatan, lalu bukankah itu, untuk melarikan diri? Di Wuhan dan Tu Bagui saling memandang. Mereka tahu bahwa di alam semesta 33 surga, ada beberapa surga yang sepenuhnya merupakan hutan belantara. Alam semesta ini tidak memiliki asap dunia fana, dan ada beberapa bentuk kehidupan yang cerdas. Tapi, ini tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak cocok untuk bertahan hidup, hanya saja dinding Lamenting Dewa yang memisahkan alam semesta liar ini terlalu kuat, dan mereka terisolasi jauh dari alam semesta lain. Jika mereka dapat melarikan diri ke alam semesta ini maka mungkin bagi mereka untuk bersaing dengan orang-orang kudus. Ini karena bahkan untuk Good Fortune Saint Sovereign, jika dia ingin menembus tembok Lamenting God dia harus membayar harga yang dalam. Melarikan diri, Di Wuhan tidak tahu apa rasanya di lidahnya. Dia menggumamkan kata-kata ini berulang-ulang. Ini satu-satunya pilihan. Bagui mendesah dan menepuk pundak di Wuhan dengan pahit. Agar mereka meninggalkan alam semesta purba seperti ini, meninggalkan tanah air tempat ras mereka hidup selama 10 miliar tahun, tak terhindarkan mereka akan tergerak oleh ini. Namun, bagi mereka, alam semesta ini telah menjadi jalan buntu. Langit memberkati ras Tuhanku. Di Wuhan bermeditasi di dalam hatinya. Di udara, dia membungkuk dalam-dalam sekali lagi, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk mengambil keputusan Dewa. Di bawah aturan perlindungan, formasi susunan di sekitar dekrit Dewa tidak menghentikan Di Wuhan. Seperti ini, dia dengan lancar mengambil keputusan Dewa ke tangannya. Perasaan halus dan lembut menyebabkan tangan Di Wuhan bergetar. Apa yang dia pegang di tangannya adalah masa depan ras-ras yang tersisa. Little Brother Lin, kami telah membuat pilihan kami. Bagaimana dengan milikmu? Untuk Bagui bertanya, Lin Ming ragu sejenak. Dari lima item yang tersisa, memilih dua di antaranya sama sekali tidak mudah. Setelah merenungkan pilihan selama 10 nafas waktu, Lin Ming membungkuk dan kemudian mengulurkan tangannya. Pertama, dia mengambil kaisar dari takdir. Tidak peduli apa, dia harus mendapatkan item ini. Dia percaya bahwa jauh di dalam persidangan terakhir jalan Asura, disanalah Asura Roadmaster telah meninggalkan warisan paling intinya. Ini, melihat Lin Ming menerima giyok kaisar, mereka semua terkejut. Tanpa asap mengerutkan kening, dia menatap Lin Ming, bingung. Item pertama yang dipilih Lin Ming harus menjadi item yang menurutnya paling berharga. Namun menurut pendapat Smokeless, dari lima harta yang tersisa, yang paling berharga adalah pil misterius. Item lainnya adalah semua item eksternal, tetapi pil dapat secara langsung meningkatkan kekuatan seniman bela diri nilainya secara alami adalah yang terbesar. Dia tidak bisa mengerti pilihan Lin Ming. Mungkinkah kaisar ini menjadi sesuatu yang luar biasa? Apakah Lin Ming melihat betapa berharganya itu? Masih ada satu lagi. Mata Lin Ming menyapu empat barang yang tersisa, satu persatu. Darah Asura. Darah Asura pasti baik, tapi Lin Ming sudah menyerapnya sekali. Jika dia menyerap darah Asura ini untuk kedua kalinya, efeknya akan sangat berkurang. Selain itu, Lin Ming sudah mendapatkan darah dari pencipta Kitab Suci. Rencana Lin Ming adalah memadukan dua kekuatan berbeda di dalam dirinya melalui kultivasi. Mempertimbangkan hal ini, akan jauh lebih mudah menyatukan dua kekuatan yang berbeda jika mereka seimbang. Dengan demikian, Lin Ming pertama menyerah pada darah Asura. Lalu ada Tungku, Pil Misterius, dan Kapal Giok. Lin Ming mempertimbangkan pilihannya lagi dan lagi. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan meraih Kapal Giok. Kapal Giok ini seukuran telapak tangannya. Saat jatuh ke tangan Lin Ming, ia berputar, seluruh tubuhnya putih dan memancarkan suasana lembut. Dengan demikian, Lin Ming selesai membuat pilihannya. Dia telah memilih Giok Kaisar dan juga, Kapal Giok. Pilihan kedua Lin Ming adalah Kapal Giok. Melihat ini, Tuba Gui, Smokeles, Di Wuhen, dan yang lainnya semua tertegun. Kapal Giok ini seharusnya pernah menjadi transportasi pribadi Master Jalan Asura, sebuah kapal roh harta karun tingkat Beyond Divinity. Membuat kapal roh jauh lebih sulit daripada menempa senjata atau memperbaiki pil, apalagi bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan juga jauh lebih tinggi. Tapi untuk Lin Ming, tungku dengan runel laut terukir di dalam atau pil akan jauh lebih berguna untuk penanamannya. Baginya, kapal roh ini tidak terlalu berarti. Lin Ming, kamu memilih kapal roh ini, untuk. Di Wuhen sudah menebat mengapa Lin Ming membuat pilihan ini, tapi dia tidak berani berasumsi secara acak. Jadi, dia bertanya pada Lin Ming pertanyaan ini. Untuk melarikan diri, jika tidak, bahkan dengan dekrip dewa, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri dari Chaos Star Ocean. Tanpa mencapai tepi alam semesta purba, tidak akan ada cara untuk menerobos tembok lamenting dewa. Saat ini, ras dewa primal dan celestial sedang dikepung oleh orang-orang kudus. Mereka hanya berhasil menunda waktu dengan mengandalkan lubang hitam tak berujung dan pusaran ruang waktu di dalam Chaos Star Ocean. Dalam situasi ini, tidak mungkin untuk menerobos barisan para santoh. Ini, di Wuhen dan Tu Bagui bingung bagaimana harus menanggapi kata-kata Lin Ming. Lin Ming telah menggunakan salah satu kesempatannya untuk memilih harta karun tertinggi untuk memilih kapal roh, semua untuk memungkinkan ras sisa kuno sinar harapan tipis. Kebaikan ini terlalu berat, Lin Ming menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Pertama, soverein dewa lama telah memperlakukan aku dengan baik, dan kedua, aku juga melakukan ini untuk rakyat aku sendiri. Aku berpikir bahwa ras sisa yang kuno dapat menembus penghalang ruang angkasa untuk terbang ke alam ilahi, dan kemudian menggunakan kapal roh ini untuk membawa pergi bagian dari umat alam ilahi untuk menerobos tembok lamenting dewa sekali lagi dan terbang ke alam liar semesta bersama. Bencana besar ada di hadapan mereka. Lin Ming sangat menyadari bahwa hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri serta empiris kemanusiaan, tidak mungkin untuk menolak orang-orang kudus. Tidak bisa dihindari bahwa alam ilahi akan ditangkap oleh musuh-musuh mereka. Alam ilahi memiliki empat triliunan orang dan juga jutaan dunia. Jumlah total manusia tidak terhitung. Selain itu, mereka tersebar luas di seluruh alam ilahi yang luas, jadi ingin membasmi mereka semua adalah tugas yang hampir mustahil. Bahkan jika orang-orang kudus menggunakan kerumunan orang Empyrean dan Raja Dunia untuk mencari di setiap dunia dan membunuh semua manusia yang bisa mereka temukan, mereka mungkin tidak dapat menyelesaikan pekerjaan bahkan dengan seratus juta tahun. Tetapi, kebenarannya adalah bahwa orang-orang kudus tidak perlu memusnahkan umat manusia secara total. Sebaliknya, mereka hanya perlu menghancurkan warisan kemanusiaan. Selama mereka menghancurkan semua tanah suci manusia dan pengaruh besar, manusia akan kehilangan fondasi mereka. Mereka akan berpindah ke manusia yang hidup di dunia jiwa, menjadi ras budak yang diperintah oleh orang lain. Setelah itu mereka perlahan akan menurun sampai mereka akhirnya dihancurkan. Dengan demikian, para elit kemanusiaan tidak bisa dibiarkan mati. Impian ilahi, Kaisar Sakya, Naga Fang, Jun Blumun, Hang Chi, serta banyak Empyrean, Raja Dunia, Keturunan Empyrean, anak-anak surga yang bangga tiada taranya, orang-orang ini adalah masa depan umat manusia. Mereka mewakili pencapaian terbesar dalam seni bela diri yang telah dikembangkan umat manusia. Agar warisan seni bela diri umat manusia terus berlanjut, orang-orang ini semua diperlukan. Dengan 100 tahun yang singkat, ini yang bisa dilakukan Lin Ming. Bahkan, ini bisa dikatakan sebagai satu-satunya pilihan yang mungkin dalam situasi di mana mereka terpojok dan tanpa jalan keluar. Masuk ke alam ilahi dan bergabung bersama dengan umat manusia. Di Wuhan penuh perhatian, ras sisa yang bersekutu dengan manusia mungkin adalah keputusan yang bagus. Karena mereka berdua memiliki tujuan untuk menghancurkan orang-orang kudus, ini adalah penyatuan kepentingan. Tentu saja, prospek yang signifikan seperti itu harus dilaporkan kepada dewa tua yang berdaulat sehingga ia bisa membuat keputusan akhir. Koma-koma. Seperti ini, usaha ke tanah terlarang Asura berakhir. Lin Ming telah mendapatkan apa yang paling diinginkannya, kaisar nasib. Yang terjadi selanjutnya adalah menunggu uji coba final jalan Asura dibuka. Tetapi sebelum itu, dia harus membantu umat manusia dan ras-ras kuno yang tersisa dalam mengevakuasi alam semesta mereka. Semua ini adalah situasi yang sangat ideal. Tapi, apakah masa depan akan benar-benar berkembang di jalan yang dia inginkan? Lin Ming tidak bisa menilai itu. Seperti yang mereka katakan, manusia mengusulkan, tetapi surga menentukan. Bahkan jika dia gagal, bahkan jika umat manusia dihancurkan, bahkan jika dia mati, dia tidak akan menyesali pilihan yang dia buat untuk dirinya sendiri, dia tidak akan menyesal menolak Sheng Mei. Semua yang dia lakukan adalah mengikuti kata hatinya. Ini terutama benar setelah dia melihat Empyrean Primordius di kamar gelap itu, dan kata-kata yang mengkhawatirkan itu telah terukir di tanah. Melihat mereka telah memperkuat keyakinan Lin Ming. Bahkan jika dia menderita kematian yang kejam, dia ingin mengikuti hatinya dan berjalan maju, selangkah demi selangkah. . Lin Ming kembali keras Dewa Primal. Dewa Soverein lama sudah menunggunya untuk waktu yang lama. Setelah melihat semua orang kembali dengan selamat dan juga setelah mendengar Di Wuhan menceritakan apa yang terjadi, Dewa tua yang berdaulat itu sangat terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Lin Ming luar biasa, dia tidak berpikir bahwa penampilannya di tanah terlarang Asura akan sangat menakjubkan. Dia telah melompat peringkat untuk menjatuhkan salah satu jenius terkuat dari zaman kuno. Adapun sekutu ras Dewa dengan umat manusia, Soverein Dewa lama siap untuk ini. Meskipun mengambil jalan memutar ke alam ilahi akan membuat pelarian mereka jauh lebih berbahaya, ini akan sangat bermanfaat bagi reformasi ras mereka di masa depan. Selain itu, jika bukan karena Lin Ming, mereka tidak akan memiliki peluang untuk melarikan diri mereka hanya bisa duduk di sini dan menunggu kematian. Ini adalah kapal roh yang ditinggalkan oleh Asura Roadmaster. Di sebelah meja batu hitam, banyak pembangkit tenaga dari ras Dewa dan ras Langit telah berkumpul bersama. Panggilan darurat telah dikirim, memanggil mereka semua di sini. Ya, kami sudah mempelajari kapal roh ini. Itu dapat mengubah ukuran sesuka hati dan ada ruang dimensi terpisah di dalamnya, yang sangat luas. Itu benar-benar dapat memenuhi semua ras sisa kuno yang saat ini tinggal di Chaos Star Ocean. Ingin menyesuaikan beberapa miliar seniman bela diri di kapal roh itu tidak sulit sama sekali. Pesawat seluas 30x30 mil persegi dapat memuat 1 miliar orang, dan jika dibagi menjadi beberapa tingkat, pesawat itu dapat memuat puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar orang. Dan, kapal roh ini jauh, jauh lebih besar dari itu. Selain itu, mereka yang berada di kapal roh juga membawa alat sihir spasial mereka sendiri. Alat-alat ajaib ini juga bisa menahan orang, meningkatkan kapasitas memegang pada tingkat eksponensial. Saat ini, populasi ras Dewa hanya terdiri dari beberapa puluh juta orang yang menyedihkan. Dan orang-orang ini tidak semuanya berada di dalam Chaos Star Ocean. Bahkan dengan Celestial dan semua ras lainnya ditambahkan bersama, kapal roh masih bisa muat berkali-kali lipat jumlahnya. Rencananya akan dimulai satu bulan dari sekarang. Pada waktu yang ditentukan, kami akan memulai operasi rahasia dan mengumpulkan semua orang kami di sini. Kita semua akan dipindahkan ke kapal roh dalam waktu 20 hari, dan setelah itu, kapal roh akan berangkat. Nasib orang-orang kita akan tergantung pada apakah kita dapat menembus pengepungan atau tidak. Soverein Dewa Tua itu melambaikan tangannya, dengan keras menyatakan. Yang benar adalah bahwa ini bukan pertemuan, tetapi hanya pemberitahuan. Rencana pelarian telah dirumuskan jauh sebelum ini. Tidak peduli siapa atau di mana mereka berada, semua harus patuh. Penerobosan Mendengar kata-kata ini, banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir terdiam. Mereka tahu bahwa keluar dari pengepungan tidak akan mudah. Berkorban adalah masalah yang tak terhindarkan, dan jika mereka tidak beruntung, mungkin mereka semua akan dimusnahkan. Perang besar yang akan terjadi 50 hari dari sekarang, yang akan menyangkut kehidupan atau kematian semua ras sisa kuno. Setelah semua orang terdiam untuk waktu yang lama, Dewa Tua yang berdaulat dengan tenang berbicara. Lin Ming, Junior hadir. Lin Ming berdiri. Dewa Soverein Tua penuh kasih memandang Lin Ming. Dia perlahan berkata, ini adalah kapal roh yang kamu bawa kembali. Namanya sudah lama hilang waktu. Mengapa kamu tidak memberinya nama baru? Pikiran Lin Ming menggugah. Matanya beralih dari Soverein Dewa Lama. Pada saat itu, matanya tampak menembus penghalang ruang aula besar dan menatap langit berbintang yang tak terbatas. Sebut saja harapan, tabut harapan, Lin Ming berbisik, koma-koma-koma titik, berita Lin Ming, di Wuhan, dan yang lainnya yang membawa kembali metode penyelamatan dari tanah terlarang Asura benar-benar diblokir. Hanya tokoh tingkat tinggi dari ras Dewa dan ras langit yang menyadarinya. Ini untuk menghindari apapun yang diungkapkan kepada orang-orang kudus, sehingga mereka tidak akan meluncurkan invasi putus asa ke Chaos Star Ocean. Saat ini, ras Dewa membutuhkan waktu. Soverein Dewa Lama telah memilih untuk pergi sebulan sebelum pemanggilan orang-orang dan awal rencana. Yang benar adalah bahwa ini semua agar Lin Ming untuk memperbaiki dekrip Tuhan. Begitu Lin Ming kembali ke ras Dewa, dia melemparkan dirinya ke sebuah kamar. Tidak banyak waktu sampai mereka melarikan diri. Dengan kekuatan ras Dewa saat ini, bahkan dengan dukungan dari kapal roh guru jalan Asura, ingin keluar dari pengepungan ras suci akan menjadi sangat sulit. Dan jika mereka memiliki sejumlah dekrip Dewa berkualitas tinggi yang membantu mereka, misi ini akan jauh lebih mudah. Untuk sementara waktu, seluruh ras Dewa diselimuti suasana yang tegang dan menindas. Lin Ming memperbaiki dekrip Dewa tanpa rasa siang atau malam. Kultifasinya tidak tinggi untuk memulai dan dekrip Dewa ini adalah simbol rahasia ilahi atas yang ditinggalkan oleh tetua tertinggi tingkat keilahian sejati. Ingin memperbaikinya sama sekali tidak mudah. Dengan demikian, Dewa Soverein Lama telah mengirim beberapa puncak Empirins untuk siaga dan membantu Lin Ming sedapat mungkin. Empirins puncak ini juga dianggap mengikuti Lin Ming untuk mempelajari beberapa teknik. Pada saat ini, mereka ingin belajar seni rahasia ilahi untuk tidak mencuri apapun, tetapi hanya untuk membantu Lin Ming. Mereka ingin membantunya sehingga akan ada lebih banyak dekrip Dewa dan dekrip Dewa yang lebih kuat untuk berurusan dengan orang-orang kudus. Tetapi mereka perlahan-lahan menemukan bahwa tidak peduli seberapa rajin mereka dalam studi mereka, mereka tidak dapat belajar apapun. Teknik seni rahasia ilahi ini tampaknya eksklusif untuk Lin Ming. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa mengerti tentang hal itu. Keputusan Dewa lain diperbaiki oleh Lin Ming. Kekuatan jiwanya sering mengering. Kemudian, dia duduk bermeditasi, perlahan memulihkan diri. Lin Ming, yang mulia pertempuran Soverein telah menawari aku untuk mengirim pil pemulihan jiwa ini. Setelah Lin Ming menyelesaikan pekerjaan perbaikan dan mulai beristirahat, Smokeles memasuki kamarnya. Untuk keluar dari pengepungan, para bidadari berusaha semaksimal mungkin. Pil pemulihan jiwa yang dibawa Smokeles adalah pil berkualitas tinggi di antara pil berkualitas tinggi. Beberapa penempaan jiwa yang khusus, para empiara surgawi telah berkolaborasi untuk memperbaikinya, menggunakan segala macam bahan makanan jiwa yang berharga tanpa ragu membayar harga berapapun. Pada saat ini, tidak ada yang merasa tidak ada yang mereka tidak mau menyerah. Mereka akan menghabiskan apa saja selama itu membantu lebih banyak. Terima kasih. Suara Lin Ming memiliki sedikit kelelahan yang sulit disembunyikan. Pada saat ini, wajahnya pucat dan matanya merah. Tumpukan material dengan sembarangan dilemparkan ke seluruh kamarnya. Ini karena beberapa perintah Dewa sangat rusak. Lin Ming bahkan perlu menggambar ulang beberapa rune kecil di dekrit Dewa ini. Menambahkan rune bahkan lebih membebani Lin Ming. Bahkan jika itu hanya sedikit, ini menghabiskan kekuatan jiwanya. Tanpa asap menatap Lin Ming, cahaya yang kompleks di matanya. Karena dia mengejek Lin Ming dan bahkan memusuhi dia di masa lalu, dia tidak merasakan apa-apa selain rasa bersalah yang menghancurkan. Pastikan kamu istirahat dengan baik. Tanpa asap menggigit bibirnya, berbicara dengan suara lembut. Jika orang biasa mengatakan kata-kata seperti itu, itu hanya akan dianggap sopan. Tetapi bagi smokeless yang dilahirkan sombong dan acuh-ta'acuh, ini adalah kata-kata langkah. Aku mengerti. Terima kasih untuk pil pemulihan jiwa. Lin Ming memiliki pencapaian luar biasa dalam jiwa dia secara alami dapat melihat betapa tidak biasa pil pemulihan jiwa ini. Baginya, memperbaiki dekrit Tuhan ini di bawah periode stres yang tinggi adalah kesempatan yang baik untuk meredam dirinya sendiri. Dan dengan pil-pil pemulihan jiwa yang berharga ini, dia bisa saja secara berlebihan menarik kekuatan jiwanya tanpa mempertimbangkan apakah akan ada kerusakan abadi yang tersisa. Mem. Tanpa asap mengangguk, dia menatap Lin Ming dalam-dalam dan kemudian meninggalkan ruangan. Proses perbaikan ketetapan dewa berlanjut dengan sangat intens seperti sebelumnya. Pada saat ini, Lin Ming yang telah melampaui kekuatan jiwanya beberapa kali, tidak tahu bahwa di tempat yang tak terhitung mil jauhnya, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. 1895. Di ruang yang sangat luas, ada sebuah planet logam. Di permukaan planet ini ada pintu masuk gua yang lebarnya lebih dari seribu mil. Tepi lubang besar ini halus dan seragam, jelas tidak dibentuk oleh kekuatan alami tetapi dengan paksa diukir oleh pembangkit tenaga listrik menggunakan kekuatan gaib mereka yang besar. Gua ini tak terduga. Jika seseorang masuk, mereka akan menemukan sesuatu yang bahkan lebih mencengangkan. Setelah memasuki kedalaman ribuan mil, ada ruang Titanic lebih dari 10 ribu mil dalam radius. Ini sama dengan seluruh planet yang diukir dari dalam. Dan di ruang besar ini adalah kolam darah merah yang membentang ribuan mil. Darah melonjak dan beriak, niat membunuh melayang ke langit, mengkhawatirkan Indra. Di langit di atas kolam darah, seorang pria parubaya mengenakan jubah pelangi diam-diam melayang. Pria parubaya ini memiliki rambut merah tua dan penampilannya kuno dan mendalam, seolah-olah penampilannya diukir oleh pedang. Pada saat ini, matanya terpejam rapat dan tangannya mencengkeram dadanya, sepuluh jarinya menjulur keluar, dengan erat meraih kebahunya. Bibirnya bergumam seolah sedang membaca beberapa teks kuno. Di bawahnya, kolam darah mendidih dan bergolak. Aroma darah memenuhi dunia. Perlahan-lahan, gelembung yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan muncul dari kolam darah, seolah-olah itu mendidih dengan kegembiraan. Semakin banyak gelembung muncul, menjadi semakin padat. Percikan kolam darah tumbuh lebih besar dan lebih besar sampai akhirnya, dengan ledakan keras, kepala besar keluar dari kolam darah, membawa gelombang darah lebih dari 100 mil yang menabrak cakrawala. Hujan darah tak berujung jatuh seperti air terjun deras. Tapi, pria parubaya itu tetap tidak bergerak, matanya tertutup rapat. Dia melayang dalam aliran darah ini, tetapi tidak setetes pun menyentuh tubuhnya. Apa yang baru saja keluar dari kolam darah adalah kepala iblis yang ganas. Kepala ini panjangnya 100 mil dengan sepasang tanduk melengkung dan rahang yang besar, seperti naga merah jahat. Naga merah jahat ini meraung dengan liar, kepalanya yang besar berayun dari sisi ke sisi. Pada saat ini, gelembung besar muncul dari kolam darah sekali lagi. Dengan gemuruh hebat, kepala naga ganas lain meluncur keluar, berguling-guling di langit. Dan setelah itu, naga ganas demi naga ganas keluar dari kolam darah tidak diketahui berapa jumlahnya. Jika seorang seniman bela diri memasuki planet ini saat ini, mereka pasti akan bingung. Mereka akan berpikir bahwa kolam darah ini adalah sarang naga raksasa dan ada banyak naga jahat yang tertidur di dalamnya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan. Setelah lebih dari 30 naga ganas keluar dari kolam darah, seluruh kolam darah mulai turun dengan cepat, mengering. Permukaan kolam darah turun lagi dan lagi. Akhirnya, benda bulat 10 ribu mil panjang raksasa terekspos. Objek seperti bola ini memiliki warna yang sama dengan kolam darah, dan jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati mereka mungkin berpikir itu sama. Gemuruh-gemuruh-gemuruh, darah kental mengalir dari permukaan bola seperti air terjun, akhirnya mengungkapkan rantai hitam tebal. Rantai hitam ini saling tumpang tindih, dengan kuat mengunci bola itu dan sepenuhnya mengikatnya. Ketika kolam darah semakin rendah, bola mulai perlahan-lahan menggeliat. Bahkan ada detak suara dari dalam, seperti detak jantung. Samar-samar, orang bisa merasakan aura kehidupan yang luas memancar dari bidang ini itu tampak seperti masa daging dan darah. Adapun 30 ditambah naga merah yang sengit, di ujung leher mereka yang panjangnya ratusan mil, mereka terhubung ke bola besar daging dan darah ini. Dengan kata lain, 30 ditambah naga merah yang kejam bukan individu, tetapi bagian dari keseluruhan. Mereka adalah cabang dari bola raksasa ini. Sulit membayangkan seperti apa bentuk kehidupan yang menakutkan ini. Dalam ukurannya saja, lebarnya 10 ribu mil dan memiliki lebih dari 30 kepala naga merah yang memanjang darinya, masing-masing memancarkan aura yang menakutkan tidak kurang dari naga sejati. Saat monster mengerikan ini muncul, pria berjubah pelangi melayang di langit mengerutkan kening. Butir-butir keringat telah berkembang di pelipisnya dia jelas telah menghabiskan banyak energi. Bibirnya berubah secepat sambaran kilat, dia terus melantunkan, kata-katanya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Kata-kata yang dia ucapkan membentuk tanda yang terlihat di udara yang terbang ke arah monster raksasa yang aneh itu. Kemudian, seperti air kelautan, mereka tenggelam ke dalam tubuh monster itu. Pria parubaya itu semakin banyak mengkonsumsi energi. Vitalitas darahnya jatuh di tubuhnya dan esensi astral menyembur keluar darinya. Dia menjadi semakin cerah, bersinar seperti matahari sore yang cerah. Tanda leluhur Sein, segel. Mata pria parubaya itu tiba-tiba terbuka. Pada saat itu, semua teks yang dia nyanyikan berkumpul, membentuk segel kutukan besar yang terbang ke arah monster itu. Kemudian, segel kutukan ini tercermin di atas kepala pria parubaya itu. Perlahan-lahan tenggelam ke dalam monster dan menghilang dari pandangan. Wuhuhuhu! Wuhuhu! Monster itu mengeluarkan tangisan dalam dan bas seperti gempa bumi. Seluruh planet bergetar, seolah-olah terpengaruh, bergemuruh bersama monster itu. Proses ini berlanjut selama setengah dupa. Kemudian, dengan suara tabrakan, sesuatu yang aneh terjadi. Dari tiga puluh monster itu, beberapa kepala naga, salah satunya tiba-tiba meleleh, berubah menjadi darah merah cerah yang menghujani tanah. Dan setelah beberapa napas waktu lagi, kepala naga yang lain meledak, berubah menjadi hujan darah sekali lagi. Seperti ini, tiga puluh kepala naga masing-masing meledak satu demi satu, semuanya berubah menjadi darah. Darah menyembur, membasahi monster itu. Setelah monster itu direndam dalam darah ini, tubuh utamanya juga mulai perlahan mencair, seperti sepotong lemak babi tebal yang dipanaskan menjadi cairan. Akhirnya, tubuh utama benar-benar menghilang, berubah menjadi kolam darah. Awalnya, tidak ada kolam darah di planet ini, melainkan monster raksasa yang berubah. Ketika kolam darah benar-benar tenang, lelaki berjubah pelangi menutup matanya, bermeditasi dalam kehampaan. Mengucapkan semua teks itu dan menggunakan teknik yang baru saja dilakukannya telah menghabiskan banyak kekuatannya. Ketika pria itu bermeditasi, nyala api menyala di depannya. Pria itu mengerutkan kening dan membuka matanya. Ciwa Kaisar, monster tua itu, kenapa dia mencariku? Mata pria itu bersinar dengan kecemerlangan yang aneh. Pada saat berikutnya dia dengan santai merobek kekosongan dan melangkah maju. Lingkungannya berubah saat dia tiba-tiba-tiba di aula besar yang dibangun dari kristal. Mengambang di tengah aula besar ini adalah bayangan seseorang. Bayangan ini tidak jelas dan tidak jelas itu jelas hanya ilusi. Ilusi ini adalah bahwa seorang pemuda dengan kulit halus, adil, dan rambut hitam yang jatuh seperti air terjun. Tetapi, yang aneh adalah bahwa mata ilusi ini kotor dan tidak bersemangat, seolah berada di ambang kematian. Penampilan seperti itu membuat kulit kepala merinding. Pemuda tua itu menatap pria paruh baya itu. Bibirnya sedikit terbuka, kamu sepertinya sangat kelelahan. Aku bertanya-tanya apa yang dapat menyebabkan penguasa orang suci bekerja begitu keras. Pria berjubah pelangi itu adalah ras suci dari Good Fortune Saint Sovereign. Kamu khawatir tentang terlalu banyak hal. The Good Fortune Saint Sovereign berkata dengan acuh-ta-acuh, tanpa niat menyebutkan mantra yang baru saja dia buat. Apa yang kamu lakukan di sini? Mata Good Fortune Saint Sovereign memelototi sang kaisar jiwa. Meskipun mereka datang ke gencatan senjata sementara, mereka sama sekali bukan teman. Aku datang ke sini terutama untuk memberitahumu beberapa berita. Suara kaisar jiwa itu tua dan kosong, tanpa sedikitpun perasaan, seolah-olah dia sedang mengucapkan kata-kata es. Kalau begitu bicaralah. Ada seseorang. Dia telah pergi ke Primeval Universe. Dia adalah sesuatu yang kamu mungkin tertarik, namanya adalah Lin Ming. The Soul Emperor berkata pelan. Ketika Good Fortune Saint Sovereign mendengar ini, alisnya terangkat. Lin Ming. Dia telah tiba di Primeval Universe. Good Fortune Saint Sovereign tentu tidak asing dengan nama Lin Ming. Lin Ming adalah pemuda yang menakutkan. Pada usianya yang hanya 100 tahun, ia bisa menekan Manula beberapa kali usianya. Dia bahkan mampu mengalahkan Good Fortune Saint San, seseorang yang seluruh batasnya lebih tinggi. Jika orang seperti itu diberi waktu, maka masa depan mereka tidak akan terbayangkan. Tapi sekarang, Lin Ming lemah. Good Fortune Saint Sovereign tentu tidak akan membiarkan Lin Ming tumbuh bebas. Dia sudah merencanakan untuk membunuh Lin Ming dalam beberapa ratus tahun ke depan dan menghilangkan semua masalah potensial, memotong gulma di akarnya. Namun, sebelum ini Good Fortune Saint Sovereign selalu memiliki hal-hal yang perlu dia tangani. Misalnya, berurusan dengan spiritas atau berurusan dengan orang-orang kudus, atau bahkan memperbaiki kolam darah misterius di planet ini sekarang. Tapi sekarang, Good Fortune Saint Sovereign sebenarnya belajar dari kaisar jiwa bahwa Lin Ming telah tiba di alam semesta purba. Ini juga alam semesta yang diserang orang-orang kudus. Jika demikian, maka dia benar-benar bisa memusnahkan ras sisa kuno dan dengan mudah membunuh Lin Ming saat dia berada di sana. Sungguh, kamu memilih untuk tidak berjalan di jalan menuju surga tetapi lebih baik menerobos gerbang neraka. Good Fortune Saint Sovereign mencibir, cahaya haus darah bersinar di matanya. Membunuh Lin Ming sama dengan memusnahkan harapan kemanusiaan. Dunia jiwa, pengangkatan jiwa tanah suci. Di aula besar yang dibuat dari kristal jiwa, seorang pemuda tua berdiri di samping sebuah altar. Tangannya bersilang di depan dadanya. Matanya tertutup dan indera ilahinya menjulur seperti tentakel monster, menembus tembok lamenting dewa. Pemuda ini adalah kaisar jiwa. Dalam situasi normal, bahkan kaisar jiwa yang memerintah seluruh dunia jiwa akan merasa mustahil untuk menembus tembok lamenting dewa dengan akal sehatnya. Tetapi, jika dia dapat meninggalkan bekas pada seseorang sebelumnya, maka bahkan jika orang itu tidak berada di alam semesta yang sama dia masih akan dapat melewati 33 surga untuk merasakannya. Kaisar jiwa dan Good Fortune Saint Sovereign memiliki bekas luka di tubuh masing-masing. Selama mereka menginginkannya, mereka dapat melintasi lapisan alam semesta untuk berkomunikasi. Saat ini, kaisar jiwa telah menghubungi Good Fortune Saint Sovereign untuk memberitahunya tentang berita terkait Lin Ming. Saah! Mata kaisar jiwa terbuka. Pada saat yang sama, hubungan antara dia dan Good Fortune Saint Sovereign terputus. Di depan kaisar jiwa, bayangan buram dari Good Fortune Saint Sovereign perlahan menghilang tanpa jejak. Sang kaisar jiwa diam. Dia turun dari altar, selangkah demi selangkah. Dengan rambut hitam panjang dan jubah putih salju, dari belakang ia tampak seperti pemuda yang luar biasa cantik di puncak masa jayanya. Dan berdiri di depan jiwa kaisar adalah seorang wanita yang dibungkus jubah hitam. Wanita ini adalah Seng Mei. Pada saat ini, Seng Mei menurunkan matanya. Ekspresinya samar dan acuh tak acuh tidak mungkin mengatakan apa yang dipikirkannya. Apakah hatimu menjadi lunak? Sang kaisar jiwa tiba-tiba bertanya. Seng Mei menekan alisnya bersama-sama, tidak merespons. Sang kaisar jiwa tersenyum. Tidak perlu bagimu untuk bermain di depanku. Aku sudah memiliki perasaan umum tentang pikiran di dalam hatimu. Kamu secara pribadi berbicara dengan Lin Ming dan memblokir akal sehat aku. Setelah itu, Lin Ming pergi ke Primeval Universi. Kamu berbicara dengannya secara pribadi selama hampir seperempat jam, hanya apa yang kamu bicarakan. Senyum tipis menggantung di wajah kaisar jiwa. Tapi, senyum ini menakutkan. Seng Mei masih tetap diam. Dia hanya berdiri di aula gelap, tampak seperti patung batu giyok putih yang diselimuti jubah hitam. Kaisar jiwa menatap Seng Mei untuk sepuluh napas waktu dan kemudian tertawa kecil ketika dia menggelengkan kepalanya. Detak jantungmu tetap sama dan tidak ada gangguan sedikitpun pada aura kamu. Bahkan energi yang bersirkulasi dalam diri kamu sangat seragam. Kamu benar-benar tidak mempermalukan reputasi dipanggil Sol-Sol Empress Ras Jiwa Aku. Namun, suara kaisar jiwa tiba-tiba berubah. Suasana di sekitarnya menjadi sedingin es, seluruh tubuhnya melonjak dengan niat membunuh. Mata gelapnya yang kotor berubah menjadi pembunuh. Aku tidak akan membiarkanmu untuk mendurhakai lagi. Kamu harus tahu betapa berharganya Lin Ming bagi aku. Dia adalah kunci untuk membuka masa depan aku. Setelah bertahun-tahun, aku telah menemukan titik balik untuk semua ambisi aku. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusak rencana aku. Kaisar jiwa meluap dengan niat membunuh, seperti angin dingin yang melolong dari sembilan jurang bawah. Saat Seng Mei menghadapi niat membunuh yang kejam ini, esensi roh pelindungnya bergetar. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menatap kaisar jiwa. Suaranya sama dinginnya ketika dia berkata, Kamu tidak perlu mengancamku. Aku sudah tidak punya jalan lain untuk diambil. Pilihan kamu juga pilihan aku. Meskipun Seng Mei mengatakan ini, dia masih tidak tahu apa rasanya di hatinya. Sebenarnya, apa yang disebut pilihan ini bukan miliknya sendiri, tapi salah satu yang Lin Ming membantunya membuat. Sebaliknya, dapat dikatakan bahwa Seng Mei sudah mengharapkan pilihan Lin Ming, dan dia hanya menggunakan percakapan mereka untuk sekali lagi memantapkan tekadnya. Baik, baik, sangat bagus, kata kaisar jiwa, berteriak dengan baik tiga kali. Cacing yang hidup di daun mati dan ranting-ranting yang jatuh tidak akan pernah memahami keindahan dan kebesaran dunia, karena bidang penglihatan mereka terlalu sempit dan hidup mereka terlalu pendek. Mereka tidak akan pernah bisa melewati salju musim dingin. Aku pikir kamu tidak ingin menjadi cacing seperti itu. Saat kaisar jiwa berbicara, dia melangkah maju sampai dia hanya berjarak satu kaki dari Seng Mei. Dia tidak tinggi dan hanya memiliki penampilan seorang pemuda yang baru dicetak. Adapun Seng Mei, dia tinggi. Dengan itu, mata mereka benar-benar sama rata. Saat mata mereka bertemu, emosi kompleks yang tak terhitung jumlahnya terkandung dalam tatapan Seng Mei. Kata-kata terakhir kaisar jiwa juga kata-kata yang Seng Mei katakan kepada Lin Ming. Tapi dibandingkan dengan ketika dia mengatakannya, perasaan di belakang mereka benar-benar berbeda. Waktu perlahan berlalu, dengan turunnya bencana besar, ombak akan naik dan angin akan melonjak. Ini adalah masa-masa sulit. Para penguasa dari berbagai alam semesta sedang menyusun rencana mereka sendiri, mengambil kesempatan ini dalam beberapa miliar tahun untuk mewujudkan ambisi mereka. Keinginan Fana itu tanpa akhir. Secara khusus, Dewa Sejati yang berdiri di puncak alam semesta mereka. Mereka telah mengumpulkan peluang keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya dan telah melewati pembantaian yang tak terhitung jumlahnya, menahan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya untuk tiba di tempat mereka berada. Mereka tidak mau patuh mengikuti jalan yang telah ditentukan nasib mereka, mereka tidak mau mematuhi samsara dari Heavenly Dao. Mereka ingin mengendalikan nasib mereka sendiri, naik di atas dunia dan memegang Dao Surgawi di tangan mereka. Adapun jiwa kaisar dan Good Fortune Saint Sovereign, mereka berdua di antara mereka. . Sudah waktunya. Chaos Star Ocean, markas ras-ras Dewa Primal. Dewa Sovereign tua berdiri di tepi platform bintang, melihat galaksi tak berujung yang beredar di sekitarnya. Mata lamanya tampak melihat menembus kabut alam semesta, mengintip nasib masa depan ras Dewa. Melaporkan kepada Yang Mulia Dewa Berdaulat, semua orang dari ras sisa kuno telah naik tabut harapan. Ini termasuk 22 juta warga ras dewa, 350 juta warga ras celestial, 810 juta warga ras tulang mengaum, 80 juta warga ras titan, ras roh kuno. Seorang Empyrean dengan hormat berdiri di belakang Dewa tua yang berdaulat. Di Wuhan telah melangkah maju, melaporkan segalanya kepada Dewa tua yang berdaulat. Dewa tua yang berdaulat perlahan mengangguk. Apakah mereka semua mengerti betapa berbahayanya pertempuran ini, dan apa artinya bagi ras kuno kita? Mereka mengerti. Di Wuhan menjawab dengan sangat yakin. Semuanya sudah siap, kita bisa keluar kapan saja. Baik. Dewa-dewa tua akhirnya berbalik. Dia perlahan merapikan lengan bajunya. Di lengan bajunya, tiga kertas simbol hitam murni terpasang. Ketiga makalah simbol ini adalah Dekrit Dewa yang dibuat sendiri oleh Asura Roadmaster. Melihat ketiga ketetapan Dewa ini, semua orang Empir yang hadir telah mengubah corak. Dekrit Dewa ini adalah kartu truf terbesar mereka dalam menerobos. Kalau tidak, mereka tidak akan memiliki cara untuk mengatasi rintangan yang adalah Good Fortune Saint Soverein. Yang mulia, tiga puncak Empirins melangkah maju bersama dan berlutut di tanah, tangan mereka mengangkat kepala mereka dengan hormat. Tolong beri kami Dekrit Dewa. Kalian semua, apakah kamu siap? Dewa Soverein tua memandang ketiga orang ini, nadanya kuno dan kuat. Saat Dekrit Dewa ditinggalkan oleh Asura Roadmaster, ingin mengaktifkannya sama sekali tidak mudah. Jika Dewa sejati membangkitkan mereka, mereka akan kehabisan kekuatan. Dan jika seorang Empirian melakukannya, mereka akan memengaruhi sumber kehidupan mereka sendiri dan membakar api hidup mereka, sangat mengurangi umur mereka. Tuan yang terhormat, tolong beri aku Dekrit Dewa. Diwuhin dengan keras kepala mengangkat tangannya. Ini bukan giliranmu. Dua puncak lansia, Empirians berdiri di depan Diwuhin. Tolong beri mereka kepada kami. Mem, Dewa Tua yang berdaulat memandangi dua Dewa Tua ini, ras Empirians. Mereka sudah berusia lebih dari 80 juta tahun. Dengan lambayan tangannya, dua Dekrit Dewa terbang ke tangan kedua Empirean. Kata Siling serta kata menyerang, kalian berdua bisa mengambil satu. Adapun yang terakhir, aku akan menahannya sendiri, suara Dewa Soverein tua bergemah. Ketika Diwuhin mendengar ini, hatinya bergetar dan dia diam-diam mundur. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengubah keputusan Soverein Dewa lama. Dari semua puncak ras Dewa Priyai, ia adalah yang termuda. Yang muda dan mereka yang berada di masa jayanya, mereka adalah masa depan ras Dewa setelah Perang Besar ini. Ayo kita pergi. Dewa-Dewa Tua mengambil nafas dalam-dalam. Kami, akan bertarung. Koma-koma. Di langit hitam berbintang, kekosongan itu sunyi dan tak ada habisnya. Di dalam Chaos Star Ocean yang dipenuhi dengan badai waktu ruang dan lubang hitam, kapal Roh Putih Murni memotong menembus angkasa, terbang keluar tanpa melambat. Di tengah kapal Roh Putih Murni ini, ada disarai besar. 12 empirins duduk melingkar di sekitar disarai ini, memberikan energi kepada kapal Roh. Batu energi yang tak terhitung jumlahnya dibakar dalam formasi susunan. Lin Ming berdiri di luar formasi arai, diam-diam menonton semua ini. Di dekatnya, dia bisa melihat ruang tanpa akhir yang luas melewatinya dengan cepat. Sudah dimulai, Lin Ming memiliki firasat samar bahwa pertempuran ini untuk menerobos akan menjadi percikan api yang menyalakan api perang. Masa depan umat manusia, masa depan Raskuno, serta masa depannya sendiri, semuanya akan tergantung pada pertempuran ini. Melaporkan kepada Yang Mulia, di depan kita terletak blokade ruang para suci, di haluan kapal Roh, seorang prajurit utusan dari Ras Titan melaporkan informasi itu. Lari! Dewa tua yang berdaulat menjawab dengan sederhana dan tanpa ampun. Suaranya membawa niat membunuh yang dalam. Seperti yang kamu mau, prajurit utusan meneruskan perintah. Seluruh kapal Roh tiba-tiba dipercepat. Bang! Dengan ledakan keras, kekosongan bergetar. Blokade ruang orang-orang kudus secara langsung telah dibuka. Tabut harapan tidak lambat, menusuk melalui penghalang spasial seperti panah melalui kertas tipis. Ini adalah kapal Roh yang ditinggalkan oleh Asura Roadmaster dan dikemudikan oleh banyak empirins. Bagaimana mungkin blokade sebesar itu bisa berharap untuk menghentikannya? Serangan musuh. Di antara armada orang-orang kudus, seseorang berseru nyaring. Ratusan jimat pemancar suara menyala bersama-sama, dengan cepat menyampaikan informasi melalui berbagai saluran. Siapa berani? Mereka mencari mati. Lebih dari 100 seniman Bela Diri Suci bergegas keluar. Orang-orang ini kebanyakan adalah pemimpin batalion kecil dan komandan tim. Mereka awalnya bersenang-senang dan bermain-main, dan sekarang ketika mereka tiba-tiba mendengar musuh menyerang, perayaan mereka terganggu dan mereka secara alami tidak merasa baik. Para pemimpin kelompok kecil ini sebagian besar semuanya adalah Dewa Suci. Ketika mereka melihat roh putih bersih besar melesat ke arah mereka, mereka semua menatap dengan bingung. Kapal roh kelas tinggi. Artis Bela Diri Suci dalam memimpin adalah seorang pria jangkung dan gemuk dengan budidaya Raja Dunia Besar. Semua hal dipertimbangkan, ia memiliki penglihatan yang baik dan dapat segera mengenali bahwa kapal roh putih ini luar biasa. Itu sebesar planet kecil dan meskipun masih ratusan ribu mil jauhnya, itu jelas terlihat. Apakah mereka ingin menembus garis pertahanan Istana Surgawi Godstep kita? Aktifkan formasi defensif dan bersiap untuk bertemu musuh. Laporkan kepada Empyrean Godstep apa yang terjadi, aku pikir para bajingan ras Dewa itu akhirnya menjadi terlalu bosan. Raja Dunia Agung yang gendut segera memesan. Seniman Bela Diri Suci ini telah melalui banyak pertempuran. Meskipun mereka semua riuh dan gaduh, ketika mereka benar-benar bertemu musuh mereka tidak akan malas. Mereka segera membuka formasi aray untuk bertemu musuh yang masuk. Namun, kapal roh putih tidak menembak ke arah barisan pertempuran mereka tetapi meluncur ke arah lain. Apa? Raja Dunia Agung yang gendut itu tertegun. Arah itu adalah tempat Godstep Heavenly Palace berada. Godstep Heavenly Palace secara pribadi dijaga oleh Empyrean Godstep. Harus diketahui bahwa banyak Empyrean Heavenly Palace adalah alat sihir kelas atas. Kekuatan tempur mereka sangat mengagumkan. Apakah mereka gila? Apakah mereka ingin bunuh diri? Raja Dunia Agung yang gendut itu tercengang. Para pemimpin kelompok lainnya tertawa. Tidak ada yang lain selain mencoba memecahkan batu dengan telur. Mereka hanya ingin mati. Dengan status Empyrean Godstep, dia seharusnya tidak mau ikut campur dalam pertempuran seperti itu. Tetapi jika mereka akan berlari ke ambang pintunya untuk mati, tidak ada yang akan menghentikan mereka. Orang-orang tertawa ketika mereka berbicara. Namun, warna kulit Great World King agak aneh. Situasinya terlalu mencurigakan. Kapal roh putih itu, seperti yang dipikirkan Raja Dunia Agung yang gendut, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Kapal roh melesat ke arah Istana Surgawi Empyrean Godstep dan tampaknya tidak melambat sama sekali. Dari lintasan dan kecepatan saat ini, mereka akan bertabrakan. Gila! Raja Dunia Agung yang gendut itu panik. Pemogokan yang mengerikan seperti itu benar-benar akan menyebabkan ledakan yang riuh. Setelah pembentukan susunan kapal roh kelas tinggi meledak bersama dengan sejumlah besar batu energi di dalamnya, gelombang kejut energi yang dihasilkan akan menyedot setiap Dewa Suci terdekat dan merobeknya semua menjadi serpihan. Wash! 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 Mengambang di ruang angkasa, Godstep Heavenly Palace mulai bersinar dengan cahaya formasi aray. Cahaya ilahi ditembakkan dari dalam Istana Surgawi ini adalah formasi susunan pertahanan Istana Surgawi. Dengan formasi susunan skala besar di samping manajemen pribadi Empyrean Godstep, bahkan serangan habis-habisan dari puncak Empyrean tidak akan mampu mengguncang penghalang. Tetapi kapal roh yang tampak rapuh terus bergegas ke depan. Itu adalah penampilan bunuh diri dari seseorang yang mencoba memecahkan batu dengan telur. Ini bunuh diri. Banyak orang menunggu untuk melihat kapal roh putih itu menabrak dan meledak menjadi kembang api yang tak terhitung jumlahnya di kekosongan berbintang. Namun, ketika kapal roh putih menghantam formasi aray dengan kecepatan tinggi, bagian depan kapal roh juga bersinar dengan cahaya formasi aray. Cahaya ilahi yang tak terbatas berkumpul di sana, membentuk pisau besar. Pisau itu secara ceroboh merobek semua. Dengan ledakan keras, formasi aray Heavenly Palace terkoyak. Ini seperti pisau yang merobek kertas biasa, tanpa sedikitpun perlawanan. Kemudian, kapal roh putih menembak ke depan dengan kecepatan luar biasa, langsung ke Istana Surgawi Godstep. Bang! Istana Surgawi bergetar keras. Dindingnya dirusak dengan kejam oleh kapal roh putih. Kapal roh putih menerobos, menabrak Istana Surgawi. Gelombang energi yang monumental tersapuh. Dalam tabrakan tunggal itu, seniman bela diri suci yang tak terhitung jumlahnya dalam Godstep Heavenly Palace telah binasa. Bahkan para raja dunia di dalam tersedot dan terluka. Namun, kapal roh putih terus maju dengan momentum yang tak terbendung. Dengan kecepatan yang hampir konstan, ia menembus Istana Surgawi Godstep yang besar, menembus jauh-jauh dari satu sisi ke sisi lain, membawa ledakan kembang api yang cemerlang saat melewatinya. Perasaan semacam ini seperti lembing menusuk menembus sasaran. Pada saat itu, seluruh Istana Langit Godstep runtuh. Fragmen tak berujung dikirim terbang sebagai seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya yang berada di dalam Godstep Heavenly Palace dilemparkan ke dalam ruang hampa udara yang dingin. Adapun kapal roh putih, itu seperti Phoenix terbang keluar dari neraka, terus berlomba jauh ke dalam alam semesta. Beberapa ratus ribu mil jauhnya, Raja Dunia Agung yang gendut dan yang lainnya memandang dengan ekspresi ngeri, mereka semua takut setengah mati. Mereka berpikir bahwa ini adalah pertempuran yang sia-sia dan kapal roh putih akan hancur berantakan. Tapi, kapal roh putih benar-benar keluar tanpa cedera sementara seluruh Istana Surgawi Godstep telah dihancurkan. Hasilnya adalah kebalikan dari apa yang mereka pikirkan. Surga, apa itu? Siapa ini? Dari dalam reruntuhan Istana Surgawi yang hancur, suara marah dan gemuruh bergema keluar. Seorang pria kurus dengan surai rambut putih melangkah keluar, mengejar kapal roh putih. Mata seperti elang pria kurus ini berkobar dengan cahaya yang parah. Dia adalah Empyrean Godstep. Istana Surgawi miliknya telah hancur bagaimana dia bisa diam-diam menanggung penghinaan seperti itu. Istirahat untukku, pria kurus itu berteriak dan menamparkan telapak tangannya. Telapak tangannya berubah menjadi seribu mil telapak tangan yang bersinar dengan cahaya ilahi kemasan, menggenggam ke arah formasi susunan kapal roh putih. Dia ingin menghancurkan sumber kekuatan kapal roh. Bang! Tangan emas itu menabrak kapal roh putih. Kapal roh tiba-tiba bergetar dan melambat. Namun, dampak luar biasa yang dilakukan Empyrean Godstep ke depan. Yang Mulia Dewa Berdaulat, di dalam kapal roh, para Empir yang mengelola formasi lintasan mengemudi tiba-tiba merasakan kapal roh melambat, menerima perlawanan besar. Seorang santo suci Empyrean menghalangi kapal roh kita dari beberapa puluh ribu mil jauhnya. Hapus dia, cepat dan tegas. Suara Dewa Soverein tua itu sedingin es. Iya nih. Tiga puncak Empyrean menerima pesanan dan terbang keluar dari kapal roh putih. Bahkan untuk puncak Empyrean, ingin langsung membunuh Empyrean atas dari puluhan ribu mil jauhnya adalah sulit. Bagaimanapun, bahkan jika lawan tidak bisa bertarung mereka masih bisa berlari. Tapi kali ini, salah satu dari tiga puncak Empyrean memegang kertas simbol kuning di tangannya. Ini adalah dekrip Dewa yang ditinggalkan oleh Divine Definity biasa, tetapi setelah diperbaiki oleh Lin Ming, kekuatannya tidak bisa lagi dibandingkan dengan bagaimana itu di masa lalu. Cahaya ilahi bersinar dan dekrip Dewa menyala. Pada saat yang sama, dua puncak Empyrean selainnya juga membantu dalam serangan itu. Tiga sinar cahaya ilahi memotong kekosongan, meluncur lurus menuju Empyrean Godstep dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Secara khusus, sorotan cahaya pusat luar biasa, merobek kosmos. Mem, Empyrean Godstep merasa khawatir. Dia bisa merasakan kekuatan yang menakutkan di dalam cahaya ilahi tengah itu. Selain itu, kekuatan ketiga orang yang menyerangnya telah jauh melampaui imajinasinya. Ini buruk. Empyrean Godstep berteriak kaget. Dia dengan cepat mundur, tapi, sudah terlambat. Cahaya yang tumbuh dari dekrip Dewa terlalu mengerikan. Setelah terkunci pada Empyrean Godstep, tidak ada cara baginya untuk menghindarinya. Cahaya ilahi yang cemerlang menelan Empyrean Godstep. Sementara itu, serangan dua Empirin selainnya juga bertabrakan, tiga serangan bergabung bersama, sepenuhnya menembus tubuh Empyrean Godstep. Ah! Empyrean Godstep melolong dengan menyedihkan. Tubuh fananya terkoyak oleh cahaya ilahi dan jiwanya dimusnahkan. Seperti ini, seorang Empyrean, dan bahkan orang yang luar biasa di antara Empyreans, telah dihapus dari keberadaannya, langsung terbunuh dengan cara yang mengerikan. Apa ratusan ribu mil jauhnya, hati Raja Dunia Agung yang gemuk itu layu ketika dia melihat ini. Dalam masa hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang Empyrean mati, dan Empyrean atas pada saat itu. Di masa-masa biasa, seorang Empyrean tidak berbeda dengan dewa di mata mereka, sebuah eksistensi yang tak terjangkau. Tetapi pada saat yang singkat itu, seorang Empyrean atas telah langsung terbunuh, berubah menjadi abu dan asap. Adegan menakutkan ini menyebabkan Raja Dunia Agung yang gendut membeku di mana dia berada, tampak seperti patung. Dan di samping Great World King yang gendut, para seniman bela diri lainnya tidak dapat menahan pandangan seperti itu. Mereka menggigil dan keringat dingin membasahi tubuh mereka. Hanya kapal roh macam apa itu? Dengan satu gerakan, itu bisa menghapus Empyrean atas. Raskuno, apakah mereka semua muncul dari sarangnya? Raja Dunia yang gendut tiba-tiba menyadari kemungkinan ini. Ras Raskuno akhirnya tidak mau mengundurkan diri untuk dikepung dan berencana untuk membebaskan diri. Cepat laporkan beritanya. Pikiran Raja Dunia Agung yang gendut berada dalam kekacauan total. Dia mulai menyadari bahwa salvo pembuka ini akan menjadi api yang menyalakan sumbu untuk pertempuran menentukan terakhir antara orang-orang kudus dan Raskuno. Faktanya, bukan hanya Raja Dunia Agung yang gemuk yang menyadari hal ini. Dari Istana Surgawi Godstub yang hancur, banyak Raja Dunia dengan cepat mengirimkan berita tentang apa yang terjadi. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini akan segera mencapai telinga Good Fortune Saint Sovereign. Jauh di dalam Primeval Universe, di pusat planet Logam S. Good Fortune Saint Sovereign duduk di atas bola merah darah besar yang lebarnya 10 ribu mil. Bola merah tua ini terus menggeliat. Kepala naga yang ganas menjorok keluar dari bulatan berdarah sebelum mencair kembali ke dalamnya dengan hujan darah, mengulangi proses ini berulang-ulang. Pada saat yang sama, suara keras terdengar dari dalam pusat bola merah. Bang! 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 Dengan gemuruh-gemuruh bumi, seluruh planet bergetar dengan suara ini. Suara mengerikan menggema melalui interior planet yang setengah tertutup. Jika seorang seniman bela diri dengan budidaya yang tidak memadai berdiri di ruang ini, mereka akan terpengaruh oleh gelombang suara energi tinggi yang mengerikan. Tubuh dan organ mereka akan beresonansi dengan gelombang suara sampai mereka berubah menjadi bubur. Dalam lingkungan ini, seorang pria muda berlutut di hadapan Good Fortune Saint Sovereign, tangannya terbentang di tanah dengan hormat. Leluhurmu yang mulia, anakmu meminta untuk pergi berperang. Pria muda ini sudah berlutut di sini untuk waktu yang lama. Dia tinggi, dengan bahu lebar. Wajahnya tajam dan ganas, permusuhan samar merayap di matanya. Pemuda ini adalah orang yang telah dikalahkan oleh Lin Ming di masa lalu, Good Fortune Saint San. Dalam duel seratus tahun itu, ketika hanya enam puluh tahun telah berlalu, Good Fortune Saint San telah dikalahkan oleh Lin Ming. Tidak hanya dia telah dikalahkan, dia telah kehilangan dengan cara yang menyedihkan. Di hadapan banyak orang dengan orang-orang Empyrean dari ras suci, ras manusia, ras monster, dan ras iblis yang hadir, Good Fortune Saint San telah secara terbuka dikhianati oleh Lin Ming. Tunangannya dicuri dan dipukuli sampai habis. Peristiwa ini akan selamanya menjadi aib terbesar dalam hidupnya. Sekarang, 20-30 tahun telah berlalu. Good Fortune Saint San telah mengalami penghinaan ini, menyiksa dirinya sendiri, dengan rajin berlatih, semua demi keinginan kuat yang dimilikinya untuk menghapus rasa malu itu. Tapi Lin Ming tampaknya telah menghilang tanpa jejak tidak ada yang bisa menemukannya. Itu hanya beberapa hari yang lalu bahwa Good Fortune Saint San mengetahui bahwa Lin Ming telah memasuki alam semesta purba. Dengan ini dia tidak bisa lagi duduk diam, maka dia meminta untuk dikirim ke medan perang oleh Good Fortune Saint Sovereign. Namun, Good Fortune Saint Sovereign tidak menanggapi. Dan baru saja, dia juga mengetahui bahwa Raskuno mengendarai kapal roh kelas atas untuk menembus pengepungan mereka. Karena ini, Good Fortune Saint San merelakan dirinya untuk bertempur sekali lagi. Leluhurmu yang mulia, anak kamu dapat mengonfirmasi bahwa Lin Ming mengendarai kapal roh putih itu. Alasan Lin Ming datang ke Primeval Universe seharusnya untuk membentuk aliansi dengan ras sisa yang kuno. Bahkan tampaknya Lin Ming telah meyakinkan para pemimpin ras kuno. Mereka harus mencoba melarikan diri dari alam semesta purba dan melarikan diri ke alam ilahi untuk bertemu dengan manusia. Sebagai saingan Lin Ming, Good Fortune Saint San agak memahami Lin Ming. Dia sudah bisa menebak bagian dari kebenaran. Namun, Good Fortune Saint Sovereign menggelengkan kepalanya. Kamu tidak cocok dengan Lin Ming. Kamu telah gigih berkultivasi selama 20 tahun, tetapi bahkan sekarang, perbedaan antara kamu dan dia hanya tumbuh lebih besar. Kata-kata Good Fortune Saint Sovereign itu seperti seember air dingin yang dilemparkan di atas kepala Good Fortune Saint San. Aku, The Good Fortune Saint San mencengkeram tinjunya. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia sangat menyadari betapa menakutkannya Lin Ming. Di masa lalu, Lin Ming bisa melompat pangkat untuk mengalahkannya dan dia lebih muda, di masa mudanya. Sekarang, selama 20 tahun terakhir, kesenjangan hanya akan tumbuh semakin besar. Good Fortune Saint San menggertakkan giginya, berkata, Aku mungkin bukan lawannya, tapi aku tidak perlu mengalahkannya secara langsung. Selama aku bisa memimpin pasukan untuk mengusirnya di medan perang dan membunuhnya di sana, itu juga akan mengembalikan jiwaku seni bela diri. Aku mohon kepada Yang Mulia Leluhur yang berdaulat untuk mengizinkan anak kamu memerintahkan pasukan untuk berperang. Good Fortune Saint San membungkuk dalam-dalam. Tapi, Good Fortune Saint Sovereign terus menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu begitu keras kepala. Seringkali, ketika seorang jenius tak tertandingi mencapai tahap akhir dari pertumbuhan mereka dan harus memahami hukum-hukum langit dan bumi dan melangkah ke jalan ketuhanan, menjalani kehidupan yang lancar tanpa masalah dan gundukan belum tentu baik. Seniman bela diri adalah makhluk yang membutuhkan kemunduran dikali, seperti halnya Phoenix perlu menjalani Nirwana, jalanmu terlalu mulus. Mengalami serangan seperti itu mungkin tidak buruk untuk kamu. Adapun Lin Ming, dia sama. Meskipun dia telah mengalami beberapa rintangan saat dia tumbuh, dibandingkan dengan mengejar dao surgawi, semua masalahnya belum signifikan sejauh ini. Kamu dan Lin Ming berdua harus gagal. Namun, kamu memiliki aku berdiri di belakang kamu, jadi bahkan jika kamu dikalahkan kamu dapat memulai dari nol. Adapun Lin Ming, dia tidak memiliki siapapun di belakangnya. Setelah dia dikalahkan, tidak ada yang lain selain, kematian. Ketika Good Fortune Saint Sovereign berbicara di sini, monster merah darah besar di bawah tubuhnya tampaknya telah terinfeksi oleh auranya. Monster itu semakin menggeliat, menyebabkan seluruh planet bergetar. Pergilah, saatnya mengakhiri sandiwara ini. Aku tidak akan membiarkan anak manusia biasa menghancurkan rencana aku. Sebelum dia tumbuh, aku akan membunuhnya. Niat membunuh muncul dari Good Fortune Saint Sovereign, sembarangan memancar keluar seperti ombak. Good Fortune Saint San yang berjarak kurang dari sepuluh kaki dari Good Fortune Saint Sovereign merasakan hatinya dingin, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam sembilan jurang yang tak masuk akal. Bahkan dia tidak pernah sungguh-sungguh merasakan kekuatan mengerikan dari Good Fortune Saint Sovereign seperti hari ini. Woo, woo, woo! Monster merah tua itu semakin menggeliat. Jumlah kecil kolam darah yang tersisa dengan cepat mengering. Kolam darah telah diserap oleh monster Crimson, sepenuhnya ditelan. Di permukaan tubuh monster itu, tanda besar mulai muncul. Dan, cahaya ilahi yang ditembakkan semua berkumpul di antara alis Good Fortune Saint Sovereign. Pada saat itu, sebuah rune juga muncul di antara alis Good Fortune Saint Sovereign. Rune ini berwarna emas, mirip dengan rune yang menutupi tubuh monster itu. Mungkinkah, The Good Fortune Saint San terkejut melihat ini? Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa pada saat ini, lautan spiritual monster Crimson telah menyatu dengan Good Fortune Saint Sovereign. Bang! 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 Dengan suara ledakan yang mengerikan, dari bola merah di bawah kaki Good Fortune Saint Sovereign, puluhan kepala naga merah yang ganas bergegas keluar. Naga-naga ganas ini meraung dengan kekuatan yang luar biasa, menerobos dinding planet logam. Seluruh planet bergetar hebat, naga merah jahat meromek bumi. Energi tak berujung meletus, menembak ke kehampaan ruang yang luas. Jika seseorang menyaksikan planet ini dari jutaan mil jauhnya, mereka akan melihat sesuatu yang mengerikan terjadi. Planet mulai diam-diam runtuh dari dalam. Dan di celah-celah planet yang hancur, cahaya merah darah yang tak terbatas memenuhi udara, menjadi semakin tebal sampai seluruh planet ditelan. Perasaan semacam ini seperti monster yang dilahirkan dari seorang ibu, tetapi karena monster itu terlalu kuat, itu bahkan menelan sang ibu. Ini, ini, melihat pemandangan yang begitu luas dan mengerikan, pikiran Good Fortune Saint San bergetar. Monster merah tua itu melahap sebuah planet. Binatang suci rasku, kelaparan, anak keberuntungan Saint Saint menelan ludah. Leluhur Saint mulia, sudahkah kamu membangun hubungan spiritual dengan binatang suci? Kamu bisa mengendalikannya. Good Fortune Saint San panik. Dia sudah lama mengetahui keberadaan binatang suci ras suci mereka. Rumor mengatakan bahwa binatang suci ini pada awalnya merupakan keberadaan yang sangat menakutkan bahkan di antara jurang pemisah. Nama lengkapnya adalah Demon Abyssal, kelaparan. Dan atribut spesialnya adalah untuk melahap semua. Jurang beruntuhan kuno adalah tempat yang mengerikan, begitu menakutkan sehingga tidak ada yang bisa memahaminya. Pintu masuk diblokir oleh pesona yang menakutkan. Pesona ini disebut, Pesona Penyegelan Surga. Pesona Penyegelan Surga dikatakan mengandung hantu guru Jalan Asura dan Pencipta Kitab Suci. Melalui alasan apapun, bahkan Abyssal yang melampaui ranah puncak Empyrean tidak akan bisa menembus Pesona Penyegelan Surga. Tapi, kelaparan telah muncul. Adapun bagaimana melakukannya, tidak ada yang tahu. Hanya ada satu kebenaran, bahwa setelah kelaparan, meninggalkan Jurang, kekuatannya telah jatuh dengan cepat. Meski begitu, ia masih memiliki kekuatan mengerikan yang mampu menelan sebagian besar dewa sejati. Munculnya, kelaparan, memicu bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi para suci. Itu menelan sejumlah besar kekuatan suci dan seniman bela diri suci yang tak terhitung jumlahnya, memakannya untuk membuat dirinya lebih kuat. Namun akhirnya, ras suci Sein Soverein kuno telah memimpin banyak dewa sejati untuk bergabung dan mengepung kelaparan, dengan kekuatan luar biasa. Akhirnya, kelaparan terluka parah. Bahkan 90% dari energi asalnya yang pulih telah menghilang. Meski begitu, orang-orang kudus tidak mampu menghancurkan kelaparan. Dalam situasi ini, kelaparan kemudian menandatangani kontrak dengan Sein Soverein kuno. Ini adalah kontrak yang setara. Orang-orang kudus akan mencari darah dan makanan untuk dimakan kelaparan, dan kelaparan akan berjuang atas nama orang-orang kudus. Seperti ini, kelaparan menjadi binatang suci orang-orang kudus. Orang-orang kudus selalu ambisius. Mereka ingin memerintah 33 surga. Namun, dalam perang besar 3,6 miliar tahun yang lalu ketika orang-orang kudus berperang melawan manusia, orang-orang kudus telah membayar harga yang mengerikan. Yang Mulia Sein Leluhur, bukankah kelaparan sangat terluka dalam pertempuran 3,6 miliar tahun yang lalu oleh Empyrean Divine Sail membakar abis hidupnya sebagai harga? Sejak saat itu, kelaparan telah tertidur lelap. Bagaimana kamu bisa membangunkannya? Good Fortune Sein San tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Lebih dari satu santo Empyrean ingin membangunkan kelaparan, tetapi mereka semua gagal. Tetapi sekarang, Good Fortune Sein Soverein tidak hanya membangunkan kelaparan, tetapi bahkan tampaknya telah mengendalikannya. Ini membuat Good Fortune Sein San megap-megap tak percaya. Gemuruh-gemuruh-gemuruh, serangkaian ledakan mengerikan berlanjut. Dari tubuh bulat darah raksasa itu, semakin banyak tentakel naga darah membentang, menggali ke dalam bumi dari planet logam dan dengan gegabuh menelan energinya. Kekuatan mengalir ke tubuh kelaparan. Tapi, seluruh planet layu. Energi asalnya mengering, lautan menguap, dan celah besar melesat ke seluruh dunia. Bahkan tanah kering yang telah kehilangan semua energi spiritual sepenuhnya ditelan oleh kelaparan. Seperti ini, sebuah planet raksasa dengan radius puluhan ribu mil dimakan oleh kelaparan. Proses ini berlangsung kurang dari seperempat jam. Perubahan drastis di dunia ini membuat Good Fortune Sein San berjuang untuk menenangkan diri. Meskipun dia telah mendengar bahwa kelaparan memiliki kemampuan untuk menelan dunia, cerita hanyalah cerita. Sekarang setelah dia melihat kisah-kisah ini menjadi hidup dengan matanya sendiri, dia benar-benar terkejut. Menembus planet tidak sulit, tetapi menghancurkan planet itu sulit. Sedangkan untuk sepenuhnya menelan sebuah planet, kekuatan perkasa macam apa itu? Sebagai seorang seniman bela diri yang dengan sepenuh hati mengejar puncak seni bela diri, Good Fortune Sein San memiliki obsesi yang kuat terhadap kekuatan. Jika, hanya kekuatan ini miliknya, betapa indahnya itu. Pada saat ini, Good Fortune Sein San menemukan bahwa kaki Good Fortune Sein Soverein telah tenggelam ke dalam darah kelaparan pada waktu yang tidak diketahui. Sebaliknya, itu lebih akurat untuk mengatakan bahwa dia tidak tenggelam, tetapi tubuh fana Good Fortune Sein Soverein telah menyatu bersama dengan plasma darah kelaparan, berbagi pembuluh darah. Hah! Good Fortune Sein Soverein dengan dingin mencibir. Di lehernya, pembuluh darah naik seperti cacing merah, membuatnya tampak menakutkan hingga ekstrim. Menelan sebuah planet bukanlah apa-apa, 3,6 miliar tahun yang lalu ketika kelaparan sedang dalam kondisi puncaknya, ia bahkan menelan takdir garis keturunan manusia, dengan kata lain, salah satu daos surgawi manusia, sembilan bintang istana Dao. Kata-kata Good Fortune Sein Soverein sangat menakjubkan. Good Fortune Sein Soverein juga terkejut dia belum pernah mendengar tentang bab sejarah ini sebelumnya. Pada zaman kuno, seniman bela diri manusia sangat kuat. Selain sistem pengumpulan esensi, manusia juga memiliki prestasi tinggi dalam sistem transformasi tubuh. Sistem transformasi tubuh. Itu adalah enam tingkat pertama transformasi tubuh, diikuti oleh delapan gerbang tersembunyi batin dan kemudian sembilan bintang istana Dao. Banyak seniman bela diri manusia memilih untuk berjalan di jalan transformasi tubuh. Beberapa seniman bela diri manusia bahkan memilih untuk menggandakan tubuh dan energi. Di era ini, banyak elit manusia bangkit. Tetapi setelah itu, dalam bencana besar 3,6 miliar tahun yang lalu, aturan langit dan bumi berubah dan jalan transformasi tubuh manusia malah menjadi kutukan bagi mereka. Menjadi langkah bagi orang-orang untuk masuk ke Eight Guides Tersembunyi Batin. Adapun membobol sembilan bintang istana Dao, itu hampir mustahil. Inilah mengapa umat manusia sejak saat itu menyebut mereka yang memilih untuk mengambil rute transformasi tubuh sebagai, menentang surga. Bahkan dalam 3,6 miliar tahun berikutnya, hanya dua manusia yang pernah berhasil masuk ke sembilan bintang istana Dao. Salah satunya adalah Empyrean Primordius, yang mengandalkan daging dan Grand Miss Spirit Bat pemurnian darah untuk menerobos. Orang lain adalah Lin Ming. Meskipun dia tidak memiliki Grand Miss Spirit Bat, dia telah mewarisi warisan dan keinginan Empyrean Primordius. Selain itu, ada Xiao Moxian yang memberinya energi Yin Primal dan darah Phoenix Murni, menyebabkan Yin dan Yang dalam Lin Ming menjadi harmonis. Dengan itu, Lin Ming akhirnya bisa menembus rantai Dao Surgawi. Dan jika ada alasan untuk semua rintangan ini, itu karena aturan Dao Surgawi telah berubah 3,6 miliar tahun yang lalu. Di masa lalu ketika orang-orang suci menyerbu umat manusia, banyak orang Empyrean dan Dewa sejati menuangkan kekuatan mereka ke kelaparan dan membiarkannya menelan salah satu Dao Surgawi manusia, dengan paksa memutuskan hubungan antara manusia dan 33 bintang 9 Surgawi dari 9 bintang Istana Dao. Untuk mengubah Dao Surgawi dan nasib seluruh ras, itu adalah kekuatan yang mengerikan yang mendekati tingkat keberadaan Beyond Divinity. Dan sejak perang besar itu, umat manusia yang telah kehilangan kemampuan untuk menumbuhkan 9 bintang Istana Dao adalah seperti orang yang lengannya dipotong. Setelah itu, warisan yang melibatkan 9 bintang Istana Dao perlahan-lahan hilang. Terlebih lagi, dalam perang besar itu, Empyrean Divine Seal dan banyak manusia Empyrean lainnya telah mengorbankan diri mereka sendiri, menyebabkan warisan yang tak terhitung banyaknya dihancurkan dan banyak tanah suci dihancurkan. Hasilnya adalah umat manusia mulai menurun sejak saat itu. Adapun orang-orang kudus dan spiritas, satu ras memiliki reruntuhan alam purba dan yang lainnya memiliki alam semesta mimpi akasik. Kedua ras ini menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dalam hal populasi, manusia masih bisa dianggap sebagai salah satu dari tiga ras puncak. Tetapi dalam hal kekuatan, ras manusia jauh lebih rendah daripada orang-orang kudus dan roh. Jika kelaparan berhasil menelan salah satu dari manusia, Heavenly Daos, mengapa Ras Santa Aku tidak mampu menaklukkan umat manusia dalam bencana besar 3,6 miliar tahun yang lalu? Iblis abisal kelaparan sudah mulai berlomba jauh ke alam semesta. Kecepatannya luar biasa, dengan cepat melewati kekosongan tanpa akhir. Good Fortune Saint Sun berdiri di atas tubuh seukuran planet kelaparan, mengajukan pertanyaan kepada Good Fortune Saint Sovereign. Dalam perang 3,6 miliar tahun yang lalu, satu-satunya alam semesta yang dikelola manusia untuk dipertahankan adalah alam ilahi. Di alam ilahi, ras suci aku menderita kekalahan demi kekalahan. Jika ada alasan untuk ini, maka itu akan menjadi pemimpin umat manusia pada saat itu, segel ilahi. Aku tidak tahu peluang beruntung apa yang dia temukan, tetapi kekuatannya bahkan mampu menekan Saint Sovereign kuno. Di antara True Divinities, ia nyaris tak tertandingi. Dia memimpin dewa sejati umat manusia untuk bentrok keras dengan dewa sejati para kudus, bahkan menekan kita, tetapi setelah itu, Saint Sovereign kuno menggunakan famine untuk melahap manusia surgawi Dao dari sembilan bintang Istana Dao, secara drastis melemahkan mereka. Namun, Empyrean Divine Cell mampu menyatukan Divine Cell Art dengan Cell Elysium kuno dalam formasi Arai yang besar. Dia mengambil keuntungan dari fakta bahwa kelaparan telah menggunakan sebagian besar energinya untuk menelan Dao surgawi untuk secara langsung menyegel jiwa kelaparan. Ini adalah alasan mengapa kelaparan jatuh ke dalam tidur nyenyak sejak perang itu dan telah menjadi mustahil untuk bangun. Selama ratusan juta tahun, banyak penguasa Saint yang tak tertandingi muncul di antara orang-orang kudus, tetapi tidak satupun dari mereka yang mampu membangunkan kelaparan. Kelaparan, yang telah kehilangan jiwanya, kemudian berubah menjadi lautan darah besar yang disebut Laut Kelaparan. Banyak orang suci santo tidak tahu apa gunanya Laut Liar ini, tetapi kenyataannya itu adalah tubuh sejati kelaparan. Awalnya, aku juga tidak memiliki kemampuan untuk membangkitkan kelaparan. Tapi itu berubah, ketika aku mendapatkan Grand Miss Spirit Bat. Menggunakan Grand Miss Spirit Bat, aku menelan sebagian besar esensi darah dan daging kelaparan dan menyatu ke dalam tubuhku. Seperti ini, aku terhubung ke garis keturunan kelaparan dan bisa membuat tanda roh aku diingat di kedalaman jiwanya. Sekarang, kelaparan telah dikendalikan oleh tanda rohku. Itu hampir, avatar aku. Berbicara di sini, suara Good Fortune Saint Sovereign dipenuhi dengan teror. Wajah, leher, dada, semuanya tertutup pembuluh darah yang menggembung. Pembuluh darah berdenyut, membuatnya terlihat seperti iblis. Good Fortune Saint Sovereign mengepalkan tangannya, seolah-olah seluruh alam semesta akan dipegang di tangannya. Dengan kelaparan sebagai avatarku, di ruang luas 33 surga tidak ada yang bisa menghentikanku. Suara Good Fortune Saint Saint menggema melalui kosmos. Dengan energinya sebagai media, ia menyebar hingga jutaan mil, menyebabkan planet-planet berguncang. Karakter pada tingkat Good Fortune Saint Sovereign masing-masing memiliki ambisi yang dalam. Dalam musibah besar ini ketika tembok lamenting dewa lenyap di seluruh, mayoritas dari 33 alam semesta surga hampir menyatu menjadi satu. Alam mistik yang tak terbatas dibuka, memungkinkan sumber daya yang hampir tak ada habisnya untuk dijarah dari mereka. Segala sesuatu yang tidak dapat diperoleh sebelumnya sekarang dapat diperoleh. Ini adalah titik balik bagi semua orang untuk mewujudkan ambisi mereka. Koma-koma-koma. Pada saat ini, triliunan yang tak terhitung mil jauhnya, Tabut Harapan sudah memulai pertempuran hidup atau mati dengan kekuatan utama orang-orang kudus. Saint Empirins muncul satu demi satu, semuanya berusaha menghentikan Tabut Harapan. Tabut Harapan adalah harta tertinggi, kapal roh tingkat Beyond Divinity. Namun, mereka yang mengendarainya hanya dewa ras Empirins. Di tangan Empirins, Tabut Harapan hanya bisa menampilkan jumlah sangat kecil dari kekuatan sebenarnya. Bang! Dengan ledakan keras Tabut Harapan pecah menjadi formasi aray yang diciptakan oleh beberapa santo puncak Empirins yang bekerja bersama kecepatannya langsung anjlok 30%. K. Energi sangat bertabrakan. Cahaya ilahi dengan terang membakar di sekitar Tabut Harapan, membuatnya seolah-olah mereka telah jatuh ke matahari. Semua orang serang bersama, hentikan kapal itu. Di sisi ras suci, puncak Empirian mengirimkan transmisi suara. Mereka telah membayar sangat mahal untuk mengepung ras-ras sisa yang purba, bagaimana mungkin mereka bisa membiarkan mereka melarikan diri pada saat terakhir. Tiga puncak Empirian serta lima belas Empir tengah dan atas di belakang mereka berkumpul bersama, membentuk barisan pertempuran. Dengan lebih dari delapan belas Empirins dan masing-masing eksistensi yang luar biasa di antara Empirins, kekuatan barisan pertempuran yang mereka bentuk bisa dibayangkan. Dalam sekejap mata mereka bahkan bisa mengubah sebuah planet yang lebarnya ratusan ribu mil menjadi debu. Melihat musuh yang kuat mengjulang di hadapan mereka serta formasi susunan yang menakutkan, kulit Dewa Soverein lama itu dingin. Bersiap, Asura Dewa Primal Dewa Kenon. Tabut Harapan bukanlah kapal roh transportasi sederhana. Formasi arai masif diukir ke lambungnya dan ia datang dengan senjata yang mengerikan. Itu adalah, Kenon Primal God Kenon. Hanya Asura Primal God Kenon itu sendiri juga merupakan harta tertinggi Beyond Divinity. Ketika semua formasi susunan besar pada Tabut Harapan diaktifkan, energi Asura Primal God Kenon akan terakumulasi hingga batasnya. Setelah Asura Primal God Kenon melepaskan tembakan, itu bisa dengan mudah menghancurkan bintang. Ledakan berikutnya yang menyusul akan menyebar hingga triliunan mil, akhirnya menghancurkan seluruh galaksi. Sayangnya, Ras Dewa Empirins tidak dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari Asura Primal God Kenon. Kalau tidak, apalagi barisan pertempuran Empirins ini, mereka bahkan akan dapat menginjak-injak Good Fortune Saint Soverein. Untuk sementara waktu, banyak batu energi berharga yang menyalah. Mereka dilemparkan ke dalam formasi susunan Tabut Harapan tanpa peduli biaya, semuanya terbakar bersama. Di dalam formasi susunan, sebuah meriam hitam kuno raksasa muncul. Laras meriam ini diukir dengan rune Asura yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing membuat pikiran bergetar dengan ketakutan. Asura Primal God Kenon adalah alat sihir yang disempurnakan secara pribadi oleh Asura Roadmaster di masa lalu. Ketika itu muncul, tekanan mengerikan keluar-keluar, melewati kekosongan dan menyebabkan semua Santo Empirian gemetar pada niat membunuh. Apa itu? Orang suci Empirins melihat Asura Primal God Kenon di haluan Tabut Harapan mengunci mereka. Ketika mereka terpaku pada pandangannya, mereka merasa seolah-olah sedang dilotot oleh dewa kematian. Untuk sementara waktu, energi tak terbatas dari alam semesta berubah menjadi motif cahaya yang berkumpul menjadi Asura Primal God Kenon. Kemudian, kekosongan runtuh. Dengan raungan memekatkan telinga, dewa primal dewa kuno menembakkan seberkas cahaya yang tebalnya ratusan ribu mil, menembus ruang angkasa. Kaca. Dengan gemuruh marah, kehampaan runtuh seperti es tipis. Melihat dari jauh, yang bisa dilihat hanyalah cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Bahkan akal ilahi seseorang tidak dapat melihat melalui cahaya ini, karena semuanya benar-benar terputar oleh badai energi yang mengerikan. Ah! Dua Santo Empirian berteriak kesakitan. Saat tubuh mereka ditutupi oleh cahaya Asura Primal God Kenon, mereka langsung menjadi abu. Bahkan tubuh fana yang kuat dari Santo Empirins tidak bisa menahan dampak dari Asura Primal God Kenon. Satu pemboman telah secara langsung membunuh dua orang suci santo. Untuk sesaat, kekuatan Asura Primal God Kenon menakutkan dan menghalangi semua yang hadir. 1900